Jauh tinggi di langit. Orang tua berlengan satu itu berdiri dengan bangga, seolah dewa kematian telah turun, sedingin es. Di bawah, iblis batin telah tenggelam ke dalam tanah dan berada di ambang kematian. Di kejauhan, Wang Zicheng dan yang lainnya gugup. Mereka tahu bahwa jika Kinfei yang mati di sini, maka mereka mungkin juga dibunuh oleh lelaki tua berlengan satu itu. Kekuatan Kaisar Kin mengguncang empat lautan. Sebagai keturunannya, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Sepertinya Kaisar Kin tidak memiliki penerus. Haha! Orang tua berlengan satu itu tertawa terbahak-bahak, wajah lamanya penuh cemohan. Ledakan! Diiringi dengan suara keras, iblis batin bergegas keluar dari tanah, tubuhnya berlumuran darah. Salah satu lengannya juga hancur, dan luka sebesar mangkuk itu sangat mengejutkan, terlihat sangat tragis. Seberapa besar kemampuan yang saya miliki, Anda tidak memenuhi syarat untuk menghakimi, Anda juga tidak memenuhi syarat untuk menghujat leluhur saya. Bajingan tua, besiaplah! Dia menatap lelaki tua bertangan satu itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Ledakan! Tiba-tiba, aura besar keluar dari tubuhnya, seolah-olah dewa sedang bangkit di dalam tubuhnya, dan itu memancarkan tekanan yang besar. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Laut, ombak besar bergulung. Bahkan langit pun bergetar. Apa yang sedang terjadi? Aura luas apa ini? Itu benar-benar membuatku merasa putus asa. Ini lebih dari sekedar keputus asaan, aku merasa seolah-olah ada dewa yang berdiri di hadapanku. Aura ini melampaui kaisar perang. Mungkinkah memang ada dewa yang bersembunyi di dalam tubuhnya? Wang Zicheng dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Wajah lelaki tua berlengan satu itu juga menjadi gelap. Karena aura ini membuatnya merasa bingung. Iblis batin tersenyum sinis dan meraung ke langit. Langkah ketiga teknik dewa naga, penguasa tertinggi. Ledakan. Wow! Dalam sekejap. Di langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, serta angin kencang bertiup. Sinar cahaya ilahi ungu kemasan menembus awan gelap, seperti tirai bima sakti, dan jatuh. Laut ini tiba-tiba berubah menjadi lautan ungu kemasan. Langkah ketiga dari teknik dewa naga. Hati Viper bergetar. Jurus pertama, segel dewa naga. Jurus kedua, dia telah melihat semuanya, tapi dia tidak menyangka akan ada jurus ketiga. Penguasa tertinggi. Nama yang begitu mendominasi, betapa menantangnya langkah ini. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Orang tua bertangan satu itu tidak bisa lagi duduk diam. Jelas sekali bahwa iblis batin menggunakan semacam seni pertempuran yang menantang surga. Kalau tidak, itu tidak akan membuatnya merasa tidak nyaman. Karena itu, dia harus dengan paksa menghentikan seni pertempuran sebelum seni itu terbentuk. Suara mendesing. Dia menggunakan gerak kaki misterius dan berlari menuju iblis batin seperti kilat. Hai! Iblis batin menyeringai dan menggunakan pantom step untuk mundur. Sementara itu, dengan lambayan tangannya, naga ki ungu emas di tubuhnya mengalir seperti air terjun dan bergegas ke awan. Ledakan. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, aura naga ungu emas bertabrakan dengan cahaya ilahi ungu emas yang turun dari langit. Langsung! Patung dewa muncul. Patung itu adalah seorang pria parubaya, dan seluruh tubuhnya diliputi oleh cahaya ilahi emas ungu yang cemerlang. Tingginya sekitar 300 meter, memiliki garis luar yang jelas, dan membawa aura kuno yang pekat. Mata patung itu bahkan lebih cemerlang lagi, seolah-olah itu adalah mata Tuhan. Mereka sepertinya mampu melihat segala sesuatu dan melihat asal-usul langit dan bumi. Ini. Orang tua bertangan satu itu tercengang. Patung di depannya sama persis dengan patung Kaisarkin di tanah warisan. Dan patung ini juga memegang pedang patah di tangannya. Meski itu hanya pedang patah, rasanya dunia akan hancur jika pedang diayunkan. Bajingan tua, kamu seharusnya merasa tersanjung karena ini pertama kalinya aku menggunakan jurus ketiga. Iblis batin tertawa dan kemudian tiba-tiba berteriak, berlututlah di hadapanku. Kata-katanya adalah hukum. Patung itu mengeluarkan aura Kaisar yang mengejutkan, dan itu seperti air pasang yang menutupi langit dan bumi, langsung menutupi ratusan mil laut. Tidak hanya lelaki tua berlengan satu itu, bahkan Wang Zicheng dan yang lainnya juga merasakan tekanan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Celepuk. Wang Zicheng dan yang lainnya adalah orang pertama yang berlutut di kehampaan. Mereka tidak mau berlutut, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan diri. Celepuk. Pria tua berlengan satu itu mengertakan gigi dan menahan nafas beberapa kali sebelum akhirnya berlutut. Aura Kaisar yang menakutkan. Dia terkejut. Dia merasa patung itu seperti kembalinya seorang Kaisar kuno, yang auranya tidak dapat diganggu-gugat. Melihat. Itulah perbedaan antara Anda dan saya. Iblis batin menatap lelaki tua berlengan satu itu dengan jijik. Orang tua berlengan satu itu menjadi marah karena malu. Bajingan kecil, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu hari ini. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Diiringi dengan suara yang memekatkan telinga, sebuah tombak muncul dari punggungnya. Dia tidak berani menahan diri dan dengan tegas mengaktifkan jiwa pertarungannya. Tombak itu panjangnya lebih dari seratus kaki, dan bersinar dengan cahaya perak, melepaskan aura penghancur dan ujung yang tajam. Bajingan, pergilah ke neraka. Tebas. Mata lelaki tua berlengan satu itu dipenuhi kebencian. Dia meraung histeris, dan tombak itu mengguncang langit dan menebas iblis batin. Beraninya semut sepertimu mencoba bersaing dengan matahari dan bulan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Perhatikan baik-baik, bajingan tua. Apa maksudmu dengan teknik menantang surga? Iblis batin mendengus dengan jijik. Lalu, dia melambaikan tangannya dan patung itu bergerak. Patung itu mengangkat pedang patah di tangannya dan menebas di udara. Dentang. Aura pedang ungu kemasan muncul dan membelah langit seperti kilat. Itu menghancurkan tombak itu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Engah. Tubuh dan pikiran lelaki tua berlengan satu itu bergetar. Darah muncrat dari mulutnya, dan wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana bisa begitu kuat? Ini terlalu konyol. Biarpun itu adalah teknik dewa, itu mungkin tidak sebanding dengan teknik dewa naga. Iblis batin mengejek, orang tua, cepatlah dan mohon ampun. Selama kamu berlutut dan memanggilku kakek, aku akan menyelamatkan nyawamu. Bajingan kecil, jangan terlalu sombong. Orang tua bertangan satu itu mencibir. Dilihat dari nada bicaramu, sepertinya kamu punya trik lain. Jangan bertele-tele. Tunjukkan semuanya padaku. Iblis batin menyelangkan tangan di depan dadanya. Baik mata maupun postur tubuhnya dipenuhi dengan rasa jijik. Aku tidak punya trik lain. Tapi jangan lupakan situasimu saat ini. Orang tua bertangan satu itu mencibir. Situasi. Iblis batin sedikit terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, situasi apa? Beri tahu saya. Orang tua berlengan satu itu berkata, tidak hanya menara utama, tetapi bahkan pavilion perdagangan pun mencarimu. Jika aku mengungkap identitas aslimu, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Jadi itu yang kamu bicarakan. Tetapi apakah kamu mempunyai kesempatan untuk mengekspos dirimu sendiri? Iblis batin memandangnya dengan main-main. Haha. Lelaki tua berlengan satu itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Bahkan saya bukan lawan Anda. Tetapi jika Anda ingin menahan saya di sini atau membunuh saya, Anda tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Benar-benar. Ekspresi lucu di wajah Iblis batin menjadi lebih intens. Bagaimana menurutmu? Saya adalah Kaisar Tempur Bintang Tujuh, dan Anda adalah Kaisar Tempur Bintang Tiga. Kami berdua memiliki keterampilan pendukung yang sempurna. Jika saya ingin pergi, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya? Bajingan kecil, tunggu saja sampai kamu putus asa. Orang tua bertangan satu itu tertawa dan menggunakan keterampilan pendukungnya yang sempurna. Dia berbalik dan pergi. Mendesah. Kamu terlalu percaya diri. Yang akan putus asa bukanlah aku, tapi kamu. Kemampuan ilahi bawaan, penjara Kaisar ilahi. Iblis batin menggelengkan kepalanya. Jiwa naga umum emas muncul, dan kekuatan tak terlihat melonjak ke segala arah seperti banjir. Ini. Orang tua berlengan satu itu segera dipenjarakan di dalam kehampaan. Matanya terbuka lebar karena marah. Iblis batin menginjak jiwa naga dan mendarat di depan lelaki tua bertangan satu itu. Patung itu juga mengikuti. Pedang patah itu ditempelkan di leher lelaki tua berlengan satu itu. Ketajamannya yang menusuk tulang membuat lelaki tua berlengan satu itu menggigil. Iblis batin berkata dengan acu tak acu, bicaralah, siapa orang di belakangmu. Jiwa naga ungu emas. Ketika dia melihat jiwa naga ungu emas di bawah kaki iblis batin, mata lelaki tua berlengan satu itu bergetar. Iblis batin berteriak, aku tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamamu. Bicaralah dengan cepat. Hati lelaki tua bertangan satu itu bergetar. Dia memandang iblis batin dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, harus kuakui, kamu benar-benar pemuda yang luar biasa. Iblis batin mengangkat alisnya. Biarkan aku menyelesaikannya. Dengan bakat dan potensimu, tak seorang pun di seluruh benua terlupakan bisa dibandingkan denganmu. Jika kamu tidak mati, kamu pasti akan menjadi kaisarkin berikutnya. Tapi sayangnya, apa kamu tahu kenapa? Karena kamu pasti akan mati hari ini. Dan bisa binasa bersama keturunan kaisarkin, itu sebenarnya suatu kehormatan bagi saya. Orang tua bertangan satu itu tersenyum. Senyumannya sangat cerah. Binatang bersama. Melihat senyuman di wajah lelaki tua berlengan satu itu, para iblis batin merasakan kegelisahan yang kuat. Sebelum aku mati, sesuai keinginanmu, aku akan memberitahumu siapa dalang di balik ini. Itu benar. Seperti yang kamu duga, orang yang mengirimku untuk membunuhmu adalah ketua master menara saat ini. Kata lelaki tua berlengan satu itu. Itu benar-benar dia. Tubuh iblis batin bergetar. Dia meraih pakaian lelaki tua berlengan satu itu dan meraung. Kenapa? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kamu seharusnya tidak menerima warisan dari ketua menara master yang pertama. Orang tua bertangan satu itu mencibir. Apa maksudmu? Iblis batin mengerutkan kening. Kamu menerima warisan dari ketua menara utama yang pertama, yang berarti kamu akan menjadi ketua menara utama berikutnya. Dan inilah yang tidak ingin dilihat oleh kepala menara saat ini, karena dia ingin menyerahkan posisi ini kepada Tuan Mudahau. Itulah mengapa dia mengirimmu ke King Hai untuk menyingkirkan penghalang sepertimu. Kata lelaki tua berlengan satu itu. Jadi begitu. Iblis batin mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa di King Hai? Orang tua berlengan satu itu berkata, karena jika dia menyingkirkanmu di King Hai, tidak ada yang akan mencurigainya. Saya mengerti. Dia meminta Tuan Mudahau dan Wang Yuer pergi bersamaku untuk menutupinya. Kata Iblis batin. Ya, dengan Tuan Mudahau dan Wang Yuer, tidak ada yang akan mencurigainya. Tidakkah menurutmu ini sangat ironis sekarang? Saya pikir saya mendapat rejeki yang besar, tapi ternyata menjadi bencana. Orang tua bertangan satu itu mencibir. Iblis batin tertawa dan bertanya, apakah Tuan Mudahau dan Wang Yutahu tentang ini? Tidak. Orang tua berlengan satu itu menggelengkan kepalanya. Iblis batin berkata, lalu kenapa kamu tidak membunuhku saat kita bertemu di pantai? Kenapa kamu menunggu sampai sekarang? Itu karena perintah Ketua Menara. Ketua Master Menara menyuruhku untuk tidak bergerak jika aku bisa. Lebih baik kau mati di tangan orang lain, jadi aku sudah memberitahumu tentang 10 pahlawan King Hai. Karena dengan karaktermu, kamu pasti akan tertarik dengan 10 pahlawan King Hai setelah mendengarnya. Dan 10 pahlawan King Hai semuanya adalah orang-orang yang sombong. Konflik pasti akan terjadi saat kalian bertemu. Tetapi satu-satunya hal yang tidak saya duga adalah anda benar-benar berhasil menaklukkan mereka. kata lelaki tua berlengan satu itu. Ternyata aku telah jatuh ke dalam perangkapmu sejak aku memasuki King Hai. Iblis batin menghela nafas dalam-dalam, lalu menyeringai dan berkata, terima kasih telah memberitahuku ini. Terima kasih kembali. Karena meskipun kamu mengetahuinya, tidak ada yang bisa kamu lakukan. 1052. Apakah begitu? Iblis batin menyipitkan matanya. Apa yang orang ini coba lakukan? Tentu saja. Kamu akan mati, dan aku juga. Tetapi bedanya adalah kematianku akan menjadi kematian yang layak. Dan kematianmu akan menjadi penyesalan seumur hidupmu. Pria tua berlengan satu itu terkeke saat sedikit kegilaan muncul di matanya dan aura destruktif keluar dari tubuhnya. Murid Iblis batin menyusut dan dia berkata, Jadi, kamu berencana untuk menghancurkan diri sendiri dan mati bersamaku. Itu benar. Sekarang sudah terlambat meskipun kamu bisa terbang. Persetan denganku. Orang tua berlengan satu itu tertawa seolah dia sudah gila. Aura destruktif menjadi lebih menakutkan. He he. Apakah kamu sedang bermimpi? Karena kamu tahu bahwa aku adalah Qin Fei Yang, kamu harus tahu bahwa aku punya tempat untuk bersembunyi. Iblis batin mencibir. Sesaat kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Tempat untuk bersembunyi. Mata lelaki tua bertangan satu itu bergetar. Setelah diingatkan oleh Qin Fei Yang, dia akhirnya ingat. Dia dengan cepat berhenti merusak diri sendiri. Jika dia tidak bisa mati bersama Qin Fei Yang, maka penghancuran dirinya tidak ada artinya. Tapi sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Ledakan. Tubuh kedagingannya tiba-tiba meledak di kehampaan, dan gelombang udara destruktif meluncur ke segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Dalam sekejap. Mayatnya tidak ditemukan. Pulau yang hancur di bawahnya juga hancur total dan ditelan ombak. Hanya oman kebenciannya yang tersisa, bergema di dunia untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Kuat. Wang Zicheng dan delapan orang lainnya terus mundur, wajah mereka penuh keterkejutan. Bahkan kaisar tempur bintang tujuh dipaksa mati oleh Qin Fei Yang. Kemampuannya terlalu menakutkan. Jadi inilah kekuatan sejatinya. Banteng besar dan Wang Zicheng saling memandang dan senyuman mencela diri sendiri muncul di sudut mulut mereka. Mereka mengenal Qin Fei Yang pada awalnya, tetapi pada awalnya, mereka tidak menganggap serius Qin Fei Yang sama sekali. Mereka tidak menyangka dia menjadi orang yang begitu menakutkan. Mengabaikan segalanya, hanya kemampuan ilahi bawaan dari jiwa naga ungu emas saja sudah cukup untuk membuat siapapun putus asa. Fluktuasi yang sangat kuat. Sepertinya kakakmu bertengkar dengan seseorang lagi. Sementara itu, Wang Yuer dan Tuan Mudahau berdiri di langit di atas pulau, memandang ke arah pulau vulkanik, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kedua pulau itu terpisah ribuan kilometer, namun mereka masih bisa merasakan aura penghancuran diri lelaki tua bertangan satu itu. Jadi tidak sulit membayangkan betapa intensnya pertempuran di sana. Seiring berjalannya waktu, semuanya perlahan menjadi tenang. Iblis batin juga keluar dari kastil. Salam, Tuan, Viper, Monyet Hitam, dan Dan Wang Cai dengan cepat terbang dan membungku hormat. Adapun Wang Zicheng dan yang lainnya, setelah menyaksikan kekuatan iblis batin, sedikit rasa hormat muncul di wajah mereka. Karena ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Iblis batin meminum pil pengisian tulang dan pil penyembuhan. Mereka menoleh untuk melihat tempat di mana lelaki tua berlengan satu itu meledak dan mencibir, menyesal seumur hidup. Lelucon yang luar biasa. Langsung. Dia menatap dan Wang Cai dan berkata, Berikan pil firemu. Ini. Wajah dan Wang Cai berubah. Untuk apa dia menginginkan pil fire miliknya? Iblis batin mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Apakah kamu perlu aku mengulanginya? Tidak perlu, tidak perlu. Dan Wang Cai buru-buru melambaikan tangannya, Segera mengeluarkan pil fire miliknya, Dan dengan hormat menyerahkannya kepada iblis batin. Iblis batin meraihnya di tangannya dan langsung menghapus kontrak darah di dalamnya. Tuan, kamu. Dan Wang Cai merasa cemas. Dia hanya memiliki kelompok api pil kelas tujuh ini. Jika pil itu hilang, bagaimana dia bisa memurnikan pil di masa depan? Tapi iblis batin hanya memberinya pandangan, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, iblis batin mengeluarkan dua kelompok api pil kelas ketujuh lainnya, dan kemudian mengeluarkan api iblis neter. Begitu banyak pil fire. Melihat empat kelompok kebakaran pil kelas tujuh di depan mereka, Sepuluh orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seseorang harus mengetahuinya. Di seluruh benua terlupakan, tidak banyak kebakaran pil kelas tujuh. Tapi orang ini sebenarnya punya begitu banyak hal di tangannya. Namun, orang ini mengeluarkan begitu banyak pil api kelas tujuh, apa yang ingin dia lakukan? Saat berikutnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan mereka muncul. Gugusan api hitam itu benar-benar menelan tiga api pil kelas ketujuh lainnya. Iblis batin tertawa dan berkata, api iblis neter dapat meningkatkan kualitasnya dengan menelan api pil lainnya. Apa? Ada hal seperti itu. Sepuluh orang itu tercengang. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada mengetahui bahwa Kinfei yang memiliki seni ilahi. Ledakan. Tidak lama setelah suara iblis batin turun, api iblis neter bergetar di kehampaan, melepaskan aura yang mengejutkan. Dunia ini tiba-tiba tampak berubah menjadi tungku besar, dan air laut di bawahnya dengan cepat menguap. Aura ini memang melampaui pil api kelas tujuh. Ini benar-benar membaik. Kejutan di hati Wang Zicheng dan yang lainnya sangat besar. Iblis batin tersenyum bangga dan mengirim api iblis neter kembali ke kastil kuno. Setelah dan Wang Chai sadar kembali, dia buru-buru bertanya, Guru, lalu apa yang harus saya gunakan untuk memurnikan pil di masa depan? Iblis batin berkata dengan ringan, jangan tanya aku hal semacam ini. Ketika tubuh aslinya keluar, tanyakan padanya, dia pasti akan membantumu memikirkan cara. Baiklah. Dan Wang Chai mengangguk tak berdaya. Tubuh asli. Wang Zicheng dan yang lainnya yang tidak mengetahuinya tercengang lagi. Iblis batin memandang ketujuh orang itu, memandang Viper dan dua lainnya, dan bertanya, pil potensial yang kuberikan padamu, apakah kamu sudah menggunakannya? Belum. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Iblis batin berkata, kalau begitu, selagi kultivasi saya masih ada, dan Wang Chai, monyet hitam, berdirilah bersama, saya akan membantu anda membuka pintu potensi. Ledakan. Ketika Wang Zicheng dan yang lainnya mendengar ini, rasanya seperti sambaran petir. Buka pintu potensi. Apa yang sedang terjadi? Dan Wang Chai dan monyet hitam sangat gembira. Mereka segera berkumpul, mengeluarkan pil potensial, dan melemparkannya ke dalam mulut mereka. Tuan, bagaimana dengan saya? Viper memandang mereka berdua dan bertanya dengan cemas. Kultifasimu bukanlah battle scene bintang sembilan, kamu tidak dapat membukanya untuk saat ini. Setelah Iblis batin selesai berbicara, dia segera melepaskan aura kaisarnya dan bergegas menuju Dan Wang Chai dan monyet hitam. Ah. Pada saat itu. Dan Wang Chai dan monyet hitam berlutut di kehampaan, melolong kesakitan. Darah mengucur dari pori-pori mereka, dan mereka merasa tubuh mereka seolah-olah akan terkoyak. Tunggu. Setan batin berteriak. Wang Zicheng dan yang lainnya memandang mereka berdua dengan heran. Adapun Viper, dia tampak tertekan. Waktu berlalu. Ledakan. Tiba-tiba. Tubuh dan Wang Chai dan monyet hitam bergetar, dan suara tumpul meledak di tubuh mereka. Di saat yang sama, cahaya hitam menyilaukan keluar dari hati mereka. Iblis batin tersenyum dan menarik kembali aura kaisarnya. Apakah kita berhasil? Mereka berdua memandang iblis batin dengan cemas. Iblis batin mengangguk. Keduanya tiba-tiba menjadi bersemangat. Mengabaikan darah di sekujur tubuh mereka, mereka segera merobek pakaian mereka dan melihat ke bawah pada kemungkinan bekas luka di hati mereka. Mereka melihat bahwa jejak potensial putih yang asli kini telah berubah menjadi hitam. Kami benar-benar berhasil. Keduanya saling memandang, sangat gembira. Ini benar-benar mustahil. Tapi di waktu yang sama. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya kuat-kuat, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Permaisuri Roh dan yang lainnya juga sama. Lelucon macam apa ini? Menggunakan pil untuk membuka gerbang potensi. Dan Wang Cai berdiri, menatap mereka, dan mencibir, kebenaran ada di depan anda. Monyet hitam juga memandang Wang Zicheng dan berkata dengan bangga, Biasanya, kamu selalu pamer di depan kami bahwa kamu telah membuka gerbang potensi tingkat kedua. Sekarang kami akhirnya berhasil menyusulmu, beritahu kami, apa menurutmu. Namun Wang Zicheng sepertinya tidak mendengarnya dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia tidak akan bisa menerima kenyataan ini dalam waktu singkat. Monyet hitam itu tertawa sinis, juga, izinkan saya memberi tahu anda, tingkat kedua sebenarnya bukan apa-apa, karena Tuhan telah membuka gerbang potensi tingkat ke-6. Tingkat ke-6. Wang Zicheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap iblis batin. Permaisuri Rohdan yang lainnya juga terkejut. Gerbang potensi tingkat ke-6, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Iblis batin tersenyum main-main dan memandang Viper, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menerobos. Viper berpikir sejenak dan berkata, seharusnya setengah tahun lagi. Iblis batin menggelengkan kepalanya, terlalu lama, aku akan membantumu menerobos ke Saint Pertempuran Bintang 9 sekarang, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, iblis batin pergi ke kastil kuno. Bantu aku menerobos sekarang. Viper tertegun, memandang dan wangcai dan monyet hitam, dan berkata, apakah saya salah dengar? Tidak. Dia memang mengatakan itu. Kata mereka berdua. Mustahil. Dia bisa memurnikan pil yang bisa membantuku menerobos. Ular berbisa terkejut. Dan wangcai dan monyet hitam saling memandang, dan wajah mereka juga penuh keterkejutan. Semua orang tahu bahwa hanya seniman bela diri, Master, dan Master yang bisa menggunakan pil kaca berwarna api merah untuk menerobos. Prajurit di atas level Battle King harus mengandalkan usaha mereka sendiri, dan tidak ada jalan pintas. Tapi kalau dilihat dari nada dan sikap para iblis batin, sepertinya mereka tidak sedang bercanda. Setelah beberapa saat, iblis batin muncul, memegang dua pil di tangannya. Satu pil penawar racun. Satu pil darah naga sembilan putaran. Dan keduanya memiliki pembuluh darah pil kelas tujuh. Ambil. Iblis batin menyerahkannya kepada Vipar. Wang Zicheng dan yang lainnya kembali terkejut. Dia bahkan bisa memurnikan pil dengan tujuh urat pil, monster macam apa orang ini. Terima kasih Tuan. Vipar bersyukur. Dia pertama-tama meminum pil penawarnya, menutup matanya, dan membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya untuk mengamati racun tersebut. Racun yang tersembunyi di dalam tubuhnya setara dengan bom waktu, jika tidak dihilangkan secepatnya, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Dia melihat ke arah iblis batin dan berkata, tidak ada cara untuk menghilangkannya sepenuhnya. Sepertinya saya hanya bisa pergi ke Peikin untuk mendapatkan penawarnya. Mata iblis batin menjadi sedikit gelap, dan dia berkata, Peikin telah terbunuh. Saat Peikin terbunuh, Vipar tidak ada di sana, jadi dia tidak mengetahuinya. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata iblis batin, dia tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata, apakah kamu sudah menemukan penawarnya? Dengan baik. Saat itu, saya sedang bersenang-senang membunuh dan benar-benar melupakannya. Iblis batin tertegun, lalu dia menggaruk kepalanya, dan wajahnya penuh rasa malu. Lalu bagaimana dengan racun di tubuhku? Vipar putus asa. Pei sudah meninggal, dan pil penawar dengan tujuh pembuluh darah tidak berguna. Bukankah itu berarti tidak ada harapan lagi? Jangan khawatir, kurasa aku tidak menghancurkan tubuh Peikin saat itu. Tas langit bumi miliknya seharusnya masih ada di sana. Selama kita menemukan tas langit bumi miliknya, kita pasti bisa menemukan penawarnya. Iblis batin menghiburnya, lalu melihat ke pulau di bawah, merasa malu lagi. Dia sudah lupa. Pulau itu telah lama hancur dalam pertempuran antara dia dan lelaki tua bertangan satu itu. Sejak pulau itu hancur, bagaimana mungkin ada mayat? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. 1053 Dan Wang Chai dan monyet hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Vipar dengan penuh simpati. Vipar sudah memberi tahu mereka tentang keracunannya, jadi mereka tahu betapa buruknya racun itu. Selama Peikin meninggal, Vipar pada dasarnya menunggu kematian. Dari titik ini, juga menunjukkan bahwa meskipun iblis batin sangat kuat, mereka tidak terlalu bisa diandalkan. Karena jika itu adalah Kinfei yang sendiri, dia pasti tidak akan lupa untuk mendapatkan penawar Vipar. Ini Jangan khawatir, pasti ada jalan. Iblis batin menghiburnya. Ke arah mana? Vipar menatapnya dengan lemah. Ini Iblis batin tidak tahu harus menjawab apa. Desir Saat ini, Kinfei yang lainnya muncul di samping iblis batin. Hemm, Wang Zicheng dan yang lainnya terkejut. Salam, Tuan Muda. Dan Wang Chai dan monyet hitam segera membungkuk. Itu benar. Ini adalah Kinfei yang sendiri. Melihat Kinfei yang sendiri muncul, Vipar sepertinya telah menggenggam sedotan penyelamat dan berteriak, Tuan Muda, Anda harus menyelamatkan saya. Jangan khawatir. Masalah ini belum mencapai titik di mana tidak bisa diselamatkan. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Vipar tiba-tiba bersemangat. Dia berdiri dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda punya cara? Kinfei yang berkata, Bahkan penawar dari tujuh pola ramuan tidak dapat menghilangkan racunnya. Racun yang diberikan Pei Kin kepadamu tidak terkalahkan. Hati Vipar tenggelam. Bahkan Tuan Muda tidak bisa berbuat apa-apa. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Tetapi karena ini, Orang lain di suku Piton Suci harus memiliki penawarnya. Hemm, Vipar terkejut. Sebenarnya sangat sederhana. Mari kita tempatkan diri kita pada posisi mereka. Jika kita bisa membuat racun seperti itu, Apakah kita akan memberikan penawarnya kepada kerabat kita jika terjadi keadaan darurat? Kinfei yang bertanya. Vipar berpikir dengan hati-hati dan mengangguk. Kalau itu kerabat dekat, Kami pasti akan memberikannya kepada mereka. Benarkah? Lagi pula, Racun Pei Kin merupakan ancaman besar bagi siapapun. Sedangkan untuk kekuatan super, Hal yang paling umum adalah bersekongkol melawan satu sama lain, Termasuk suku Divine Piton. Jangan bicara tentang yang lain. Mari kita bicara tentang kepala suku Divine Piton. Meski aku baru bertemu dengannya sekali, Orang ini sangat kejam dan tanpa ampun. Demi kekuasaan, Dia bahkan membunuh kakak laki-lakinya sendiri. Tidak mungkin bagi karakter kejam seperti itu Untuk sepenuhnya mempercayai orang-orang di sekitarnya. Ketika dia mengetahui bahwa Pei Kin dapat meramu obat semacam ini, Dia pasti akan meminta penawarnya kepada Pei Kin sesegera mungkin, Untuk berjaga-jaga. Jadi aku menyimpulkan bahwa dia pasti memiliki penawarnya. Kata Kin Fe yang mendengar ini. Viper sangat gembira. Tubuh utama adalah tubuh utama. Tidak peduli kesulitan apapun yang dihadapinya, Ia akan mampu menemukan solusi secepat mungkin. Meskipun iblis batin sangat kuat, Mereka tidak secerdas aku. Kin Fe yang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Saat kita kembali ke kota ilahi, Saya akan pergi ke suku Piton ilahi dan mendapatkan penawarnya. Terima kasih, Tuan Muda. Viper buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Kalian bisa melanjutkan. Kin Fe yang tersenyum tipis dan kembali ke dunia batin. Jantung Viper yang tertahan akhirnya rileks. Kemudian, dia melihat pil lain di tangannya, Mengangkat kepalanya untuk melihat iblis batin, Dan bertanya dengan curiga, Tuan. Pil macam apa ini? Iblis batin memandang ke arah Wang Zicheng dan yang lainnya dari sudut matanya, Dan berkata tanpa ekspresi, Ini disebut pil darah naga sembilan putaran, Ini dapat meningkatkan budidaya kaisar perang dan orang suci perang. Apa? Tatapan Viper bergetar. Wang Zicheng dan yang lainnya juga melihat pil darah naga sembilan putaran dengan kaget. Faktanya, iblis batin sengaja mengatakannya kepada mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sombong dan sulit diatur. Hampir mustahil bagi mereka untuk bersedia tunduk. Jadi, Iblis batin memikirkan cara untuk menghancurkan pertahanan hati Wang Zicheng dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Langkah pertama adalah menampilkan kekuatan luar biasa. Misalnya, Berbagai seni dewa dan jiwa naga emas ungu, Untuk mencapai efek mengintimidasi Wang Zicheng dan yang lainnya. Jelas sekali. Langkah ini sangat berhasil. Langkah kedua. Dia membantu dan Wang Cai dan Wang Zicheng membuka pintu menuju potensi mereka, Dan mengeluarkan pil detoksifikasi dengan tujuh pola dan pil darah naga sembilan putaran untuk lebih mengintimidasi Wang Zicheng dan yang lainnya. Tidak. Tepatnya, Langkah kedua adalah menggoda mereka. Langkah ini juga berhasil. Sekarang, Langkah ketiga adalah membantu Viper menjadi santo perang bintang sembilan. Dia ingin mengalahkan Wang Zicheng dan yang lainnya sepenuhnya secara mental dan spiritual. Dia tidak percaya bahwa setelah melihat pil ajaib ini, Wang Zicheng dan yang lainnya tidak akan tergoda. Setan batin berkata, Ambillah. Oke oke oke. Viper menganggup berulang kali, Meminum pil darah naga sembilan putaran, duduk bersila di kehampaan, dan menutup matanya. Ledakan. Pil itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi energi agung, bergulir ke arah anggota badan dan tulangnya. Efek langsung. Aura Viper meningkat pesat. Pil darah naga sembilan putaran dengan tujuh pola memiliki tingkat keberhasilan 70 persen, Yang hampir berarti tidak akan gagal. Kecuali dia menginjak kotoran anjing di luar dan sangat tidak beruntung. Dan keberuntungan Viper masih bagus. Segera. Dia menerobos belenggu Santo Perang Bintang Delapan dan menerobos menjadi Santo Perang Bintang Sembilan. Saya benar-benar melakukannya. Viper membuka matanya, dan wajahnya dipenuhi ekstasi. Meski masih ada waktu setengah tahun sebelum ia bisa menerobos menjadi biksu Perang Bintang Sembilan dengan usahanya sendiri, Namun waktu sangatlah berharga bagi para kultifator. Banyak hal yang bisa diselesaikan dalam waktu setengah tahun. Dia menatap iblis batin dan berkata dengan kagum, Tuhan, Anda terlalu luar biasa, Anda adalah idola saya. Iblis batin berkata dengan wajah dingin, berhentilah menyanjung. Cepat minum pil potensial, saya akan membantu Anda membuka pintu potensi kedua. Oke. Viper menganggup dan dengan cepat mengeluarkan pil potensial dan meminumnya. Setelah melalui proses yang menyakitkan, pintu potensi kedua berhasil dibuka. Aku tidak tahan lagi. Wajah mati meraung dan berlutut di depan iblis batin dengan satu lutut, Dan berkata dengan hormat, Guru, tolong beri saya pil potensial juga. Shen Yi dan saudara-saudaranya saling memandang, melangkah maju, Dan berlutut di depan iblis batin, dan berkata, Tuhan, kami juga bersedia melayani Anda. Sangat bagus. Tolong percaya padaku, kamu pasti tidak akan menyesali keputusan yang kamu buat hari ini. Iblis batin tertawa terbahak-bahak dan memasuki kastil, Mengeluarkan empat pil potensial, dan membuka pintu potensi kedua untuk mereka berempat. Sekarang, hanya banteng besar, Wang Zicheng, Ratu Roh, dan Ratu Es yang tersisa. Gadis-gadis, aku tidak akan memaksamu, Aku bahkan bisa melepas segel budakmu, tapi kamu harus berpikir hati-hati. Karena jika kamu melakukan itu, kamu tidak akan bisa mendapatkan pil potensial, Dan jarak antara kamu dan Viper dan yang lainnya akan semakin besar. Suatu hari, Viper dan yang lainnya akan berdiri di puncak piramida benua terlupakan, Dan dihormati serta disembak oleh dunia. Dan kamu hanya bisa bersembunyi di samping dan mati dalam diam. Bahkan mungkin ada orang yang menertawakanmu. Bukankah kalian semua adalah bagian dari sepuluh pahlawan laut biru? Mengapa kesenjangannya begitu besar? Iblis batin bercanda. Kedua gadis itu gemetar, dan sedikit perjuangan muncul di mata mereka. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu melewatkannya, lain kali kamu menginginkannya, Meskipun kamu berlutut dan memohon padaku, Aku tidak akan mengganggumu, karena aku tidak membutuhkannya lagi. Iblis batin berkata dengan tenang, dengan nada menghina yang mendalam. Kedua gadis itu saling memandang, dan akhirnya mengertakkan gigi, Berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, Salam, Guru. Haha. Iblis batin tertawa. Selama kedua gadis ini menyerah, Banteng besar itu tidak akan jauh dari menyerah. Namun, kedua gadis itu merasa Iblis batin menertawakan kepengecutan mereka, Dan sedikit kemarahan muncul di wajah mereka. Jangan salah paham, aku tidak menertawakanmu. Sebaliknya, aku mengagumimu, karena kamu memiliki kesadaran yang tinggi. Apa kamu tahu kenapa? Kata Iblis batin sambil bercanda. Kedua gadis itu menggelengkan kepala. Mata Iblis batin melonjak dengan cahaya berdarah, Dan dia tertawa sinis, Jika kamu benar-benar percaya padaku dan membiarkan aku melepaskan segel budaknya, Maka itu akan menjadi saat kematianmu. Mata kedua gadis itu bergetar. Jadi ini jebakan. Namun, kamu sangat pintar dan memilih untuk mengikutiku. Tentu saja, aku tidak bisa memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Iblis batin mengeluarkan dua pil potensial, Dan membantu kedua gadis itu membuka pintu potensi tingkat kedua. Wajah orang mati itu memutar matanya, Dan bertanya dengan hati-hati, Guru, saya mendengar Anda mengatakan bahwa pil darah naga sembilan putaran Berguna untuk master pertempuran dan orang suci pertempuran. Apakah ini berguna bagi kita orang suci pertempuran bintang sembilan? Ya. Meskipun tidak bisa membiarkanmu menerobos ke kaisar pertempuran, Itu bisa menembus kemacetan. Selama kamu meminum pil darah naga sembilan putaran, Kamu dapat dengan mudah masuk ke kaisar pertempuran bintang satu Dalam waktu kurang dari satu jam. Kata Iblis batin dengan bangga. Sekelompok orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Ada kesenjangan antara sein pertempuran bintang sembilan Dan kaisar pertempuran bintang satu. Meskipun mereka sangat berbakat, Tidak mudah untuk melewati kesenjangan ini. Jangan khawatir, Sebelum kamu meminum pil darah naga sembilan putaran, Aku akan membantumu membuka tujuh tingkat pertama pintu potensi. Kata Iblis batin. Hati semua orang bergetar. Membuka pintu potensi tingkat ketujuh, Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan sebelumnya. Itu. Barbarian Bull akhirnya tidak bisa menahannya, Tapi dia tidak bisa menundukkan wajahnya. Dia melihat ke arah Iblis batin dan ingin mengatakan sesuatu, Tapi berhenti. Ekspresi Wang Zicheng berubah, Dan dia berteriak, Banteng Barbar, Apa yang kamu coba lakukan? Mungkinkah Anda pun tidak bisa menahan godaan? Punya tulang punggung? Oke. Apa gunanya memiliki tulang punggung? Sama seperti sekarang, Aku lebih kuat darimu. Aku bisa menginjakmu sesukaku. Apakah kamu berani melawan? Lagi pula, Kamu sudah seperti ini. Bukankah konyol membicarakan tentang memiliki tulang punggung? Wajah Iblis batin penuh dengan penghinaan. Banteng Barbar memejamkan mata karena kesakitan, Dan akhirnya menghela nafas. Dia membuka matanya dan membungkuk, Salam, Guru. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Iblis batin mencibir, Dan membantu Banteng Barbar membuka pintu potensi tingkat kedua. Kalian benar-benar tercelah. Wang Zicheng memandang sembilan orang itu dengan jijik, Dan wajahnya penuh kekecewaan. Namun kesembilan orang itu menutup telinga. Iblis batin juga mengabaikannya, Dan memandang Viper dan yang lainnya sambil tersenyum, Cepat istirahat, Aku akan membantumu membuka level ketiga nanti. Oke. Viper, Dan Wang Chai, Dan monyet hitam sangat gembira. Mereka segera duduk bersila di kehampaan, Meminum pil penyembuhan, Dan menutup mata untuk bermeditasi. Sedangkan untuk Barbarian Bull dan yang lainnya, Setelah mencicipi manisnya, Mereka melepaskannya begitu saja. Bagaimanapun, Tidak ada yang bisa mengubah situasi saat ini. Daripada terus melawan dan menderita, Lebih baik mereka menerimanya. Hei, 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 Apakah kamu mengabaikanku? Melihat iblis batin mengabaikannya, Wang Zicheng sangat tidak senang. Bahkan jika dia tidak mau menyerah, Bukankah dia setidaknya harus bertindak dan bertanya padanya? Sekarang, Mereka meninggalkannya begitu saja di sini dan tidak bertanya, Apa yang terjadi? Iblis batin masih mengabaikannya, Mereka bahkan tidak melihatnya, Dan langsung pergi ke kastil kuno. Mereka melakukannya dengan sengaja. 1054 Bajingan Wang Zicheng sangat marah. Dia menatap Viper dan yang lainnya dan meraung, Kami, Sepuluh pahlawan King Hai, Semua bangga. Aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini. Aku benar-benar malu padamu. Jangan seperti orang yang cerewet. Jika kamu tidak ingin melihat kami, Pergilah. Tidak, Aku lupa. Kamu juga telah ditangkap. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk pergi. Viper mencibir. Wang Zicheng, Meskipun kata-kata Viper tidak menyenangkan, Itu juga fakta. Kami telah ditangkap dan tidak punya pilihan. Banteng Barbar besar menghela nafas. Saya kira tidak demikian. Orang ini tidak hanya memiliki seni dewa, Tapi dia juga memiliki pil dewa yang tiada tarannya seperti pil potensial. Jika kita mengikutinya, Kita pasti bisa melangkah lebih jauh dan berdiri lebih tinggi. Dan Wang Cai berkata dengan tatapan berapi-api. Semua orang mengangguk. Kalian semua terobsesi. Wang Zicheng hampir menjadi gila. Ratu Arktik berkata, Kami tidak terobsesi. Orang bijak akan tunduk pada keadaan. Bahkan kamu bilang begitu. Wang Zicheng memandang Ratu Arktik dengan tidak percaya. Aku tidak ingin berdebat denganmu sekarang. Aku hanya ingin membuka gerbang potensi tingkat ke-7 dan melangkah ke alampang lima perang. Setelah Ratu Arktik mengatakan itu, Dia menutup matanya. Yang lain mengabaikan Wang Zicheng dan fokus pada pemulihan. Melihat ekspresi semua orang, Wang Zicheng menundukkan kepalanya. Keyakinannya tidak bisa tidak goyah. Sekitar satu jam kemudian, Iblis batin akhirnya keluar dari kastil kuno. Namun, ada sedikit rasa kesal di antara alisnya. Selama waktu ini, Dia sedang menyempurnakan pil penciptaan kecil dan pil darah naga 9 putaran. Pil penciptaan kecil, 20 pil. Pil darah naga 9 putaran, 9 pil. Awalnya, Memurnikan pil obat ini tidak akan memakan waktu lama. Toh totalnya hanya ada 29 pil. Tapi masalahnya adalah api Iblis Neterward membutuhkan lebih banyak kekuatan mental daripada sebelumnya untuk mencapai kelas 8. Sekarang, Dia hanya bisa memurnikan 10 pil sekaligus sebelum kekuatan mentalnya habis. Dia sakit kepala. Teknik pemurnian jiwa juga memperkuat kekuatan mentalnya kapan saja, Tapi dia tidak bisa mengikutinya. Andai saja ada cara lain untuk meningkatkan kekuatan mentalnya. Iblis batin menghela nafas. Dia memandang Viper dan yang lainnya dan bertanya, Apakah kamu sudah pulih? Ya. 9 orang itu mengangguk. Iblis batin segera mengeluarkan 9 pil potensial dan melemparkannya ke semua orang. Kemudian, Dia membantu mereka berhasil membuka level ketiga. Berikutnya. Kesembilan dari mereka mulai berkultifasi lagi. Setelah selesai, Mereka melanjutkan. Setelah 6 jam, Viper dan yang lainnya akhirnya membuka pintu potensialnya. Potensi tingkat ke-7 Jejak potensial tingkat ke-6 berwarna emas gelap. Adapun potensi jejak tingkat ke-7, Warnanya emas kemerahan dan sangat menarik perhatian. Berikutnya. Iblis batin kemudian memberikan 9 pil darah naga transformasi kepada dan Wang Chai dan yang lainnya. Akhirnya, 8 dari mereka semua melangkah ke alam kaisar tempur bintang 1. Adapun Viper, Dia telah meminum pil darah naga 9 transformasi, Jadi dia secara alami tidak dapat meminumnya lagi. Namun, Itu tidak menjadi masalah baginya sekarang. Karena dengan kecepatan kultifasinya saat ini, Tidak akan lama lagi dia bisa menerobos menjadi raja perang. Namun, Hati Wang Zicheng benar-benar kacau saat dia menyaksikan 9 dari mereka mengalami transformasi total di depannya. Kirim. Tidak mengirimkan. Kedua pemikiran ini terus-menerus muncul di benaknya selama ini. Iblis batin melirik Kin Feiyang dari sudut matanya, mematikan taktik simbol pembunuh, dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia memasuki dunia batin dan melihat tubuh asli Kin Feiyang, dan tertawa, misi saya telah selesai, saya serahkan sisanya kepada Anda, terutama Wang Zicheng, siksa dia dengan baik. Kin Feiyang tersenyum, kesadarannya meninggalkan dunia batin, dan dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Begitu tubuh aslinya kembali, mata dan rambut panjangnya segera mulai berubah. Ini. Murid Viper dan dua lainnya menyusut saat mereka segera membungkuk dan berkata, selamat datang, Tuan Muda. Tuan Muda. Barbarian Bull dan yang lainnya terkejut. Death Face bertanya dengan curiga, Viper, panggil dia Tuan Muda sebentar, dan Tuan sebentar. Apa yang terjadi? Viper berkata, yang sebelumnya adalah iblis batin, dan ini adalah tubuh aslinya. Iblis batin. Ekspresi mereka berubah. Sebenarnya sangat mudah untuk membedakannya. Di masa depan, jika Anda melihat Kinfei yang berambut darah, dia akan menjadi iblis batin, dan jika itu adalah Kinfei yang berambut hitam, dia akan menjadi tubuh aslinya. Iblis batin akan disebut Tuan, dan tubuh aslinya akan disebut Tuan Muda, mengerti. Kata Viper. Jadi begitu. Salam, Tuan Muda. Barbarian Bull dan yang lainnya tiba-tiba mengerti, lalu membungkuk. Karena kamu mengikutiku, kita akan menjadi satu keluarga di masa depan. Tidak perlu terlalu pendiam. Kinfei yang tersenyum dan berkata. Tuan Muda, apa yang terjadi dengan kultifasimu? Barbarian Bull memandangnya dengan curiga. Mengapa dia tiba-tiba jatuh dari Kaisar Tempur Bintang Tiga ke Sein Tempur Bintang Tiga? Kinfei yang menjelaskan, ini adalah seni ilahi yang disebut taktik simbol pembunuh. Setelah diaktifkan, ia dapat menyerap darah makhluk hidup dan meningkatkan kultifasi seseorang sebanyak satu tingkat. Tingkatkan satu ranah. Kelompok itu tercengang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Biarpun itu adalah seni ilahi, seharusnya tidak senormal ini. Wang Zicheng juga menatap Kinfei yang dengan kaget, dan matanya hampir keluar. Tidak bisakah bajingan ini mengatakan sesuatu yang normal? Apakah dia mencoba menakut-nakuti orang sampai mati? Kinfei yang melirik laut tak berbatas dan menghela napas panjang. Dia tersenyum dan berkata, Sekarang aku sudah mendapatkan api alkimia, perjalanan ke Laut Azurai bisa dianggap selesai. Viper, dan Wang Chai, kalian berdua akan mengikutiku ke kota ilahi. Kalian semua untuk sementara akan tinggal di Laut Azurai dan menunggu perintah saya. Barbarian Bull, keluarkan image kristalmu. Ya. Sembilan dari mereka menjawab dengan hormat. Setelah Barbarian Bull dan lima lainnya mengeluarkan image kristal mereka dan membangun jembatan kontrak, Kinfei yang memandang Viper dan Dan Wang Chai dan berkata, Ayo pergi. Dari awal sampai akhir, dia tidak melihat ke arah Wang Zicheng dan segera pergi bersama Viper dan Dan Wang Chai. Wang Zicheng cemas dan meraung, Bagaimana dengan saya? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apa hubungannya denganku? Kata Kinfei yang tanpa menoleh. Saya. Wang Zicheng ragu-ragu. Kinfei yang tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Wang Zicheng sedang bimbang, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia ingin Wang Zicheng mengatakannya sendiri. Deadface mengerutkan kening dan berkata, Wang Zicheng, jangan ragu. Kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Jangan memaksakan diri. Kalau tidak, dia akan menyesalinya di kemudian hari dan menyalahkanmu. Monyet hitam itu mencibir. Wajah Wang Zicheng muram. Barbarian Bull melirik ke arah Wang Zicheng dan berkata, saya kira tidak akan lama lagi sepuluh pahlawan laut azure akan mengubah nama kita. Ganti nama apa? Semua orang memandangnya dengan curiga. Sembilan pahlawan laut azure. Kata Banteng Barbar. Eh. Semua orang tercengang dan kemudian tertawa. Artinya sudah jelas. Segera, mereka akan melampaui Wang Zicheng. Dan pada saat itu, Wang Zicheng tidak akan layak berada di level yang sama dengan mereka. Apa maksudmu? Wang Zicheng menatap sembilan orang itu dengan marah. Barbarian Bull berkata dengan acu tak acu, saya tidak tahu apakah ini menarik atau tidak. Saya hanya tahu akan terlambat jika Anda tidak berbicara sekarang. Mata Wang Zicheng bergetar. Dia menatap Qin Fei Yang, hanya untuk melihat bahwa Qin Fei Yang dan Viper akan menghilang. Saya. Wang Zicheng mengepalkan tangannya dan berkata dengan keberanian terakhirnya, saya menyerah. Barbarian Bull langsung mengejek, saya pikir kamu tangguh, tapi ternyata kamu biasa saja. Tapi kamu sangat pendiam. Bagaimana Tuan Muda bisa mendengarmu? Wajah Wang Zicheng memerah. Dia tidak terlalu peduli. Melihat punggung Qin Fei Yang, dia berteriak, Tuan Muda, saya menyerah. Di kejauhan, di atas laut. Mendengar raungan Wang Zicheng, mata Viper dan dan Wang Cai menunjukkan sedikit ejekan pada saat yang bersamaan. Bukankah dia tangguh? Bukankah dia masih menundukkan kepalanya? Qin Fei Yang juga berhenti dan senyum cerah muncul di wajahnya. Sebenarnya, Iblis Batin telah lama berharap Wang Zicheng akan menyerah, jadi saat menyempurnakan pil darah naga sembilan putaran dan pil penciptaan kecil, mereka juga menyempurnakan porsi Wang Zicheng. Qin Fei Yang mengeluarkan kotak giyok, memasukkan pil potensi, dua pil potensi, dua pil penciptaan kecil, dan pil darah naga sembilan putaran ke dalamnya, lalu menutup kotak giyok dan melemparkannya dengan paksa. Kotak giyok itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah Wang Zicheng. Kemudian, dia pergi bersama Viper Dan dan Wang Cai tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mengapa tidak ada jawaban? Saya sudah mengambil inisiatif untuk menyerah. Apa lagi yang kamu inginkan? Tidak menunggu jawaban Qin Fei Yang untuk waktu yang lama, Wang Zicheng tidak bisa menahan amarahnya karena malu. N. Lihat, ada sesuatu yang terbang. Wajah mati tiba-tiba mengunci kekosongan di depannya dan berkata dengan terkejut. Itu kotak giyok. Itu pasti dilemparkan oleh Tuan Muda. Semangat Barbarian Bull terangkat dan dia segera bergegas menuju kotak giyok. Banteng Barbar besar, apa yang kamu coba lakukan? Wang Zicheng juga gemetar. Sambil meraung, dia benar-benar mengaktifkan teknik terlarang dan menembak ke arah kotak giyok. Barbarian Bull menghentikan langkahnya, memandang Black Monkey dan yang lainnya, dan mengejek, aku hanya bercanda. Lihat, lihat betapa cemasnya dia. Wajah mati terkekeh, melihat kita semua telah membuka gerbang potensi, bagaimana mungkin dia tidak cemas. Akhirnya, Wang Zicheng mengambil kotak giyok itu dan membukanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya langsung dipenuhi ekstasi. Banteng Barbar besar, kalian bantu Wang Zicheng membuka gerbang potensi. Selain itu, identitas asliku tidak boleh disebutkan kepada siapapun. Pada saat yang sama, suara haluskin V yang datang dari laut jauh. Ya. Barbarian Bull dan yang lainnya segera menjawab dengan hormat, lalu mengepung Wang Zicheng. Titik. Bukankah kakakmu mengatakan bahwa kakakmu akan segera datang menemui kita? Kenapa dia belum datang? Pada saat yang sama, Tuan Mudahau sedang mondar-mandir di puncak gunung, merasa cemas dan gelisah. Menurutku meskipun ayahmu hilang, kamu tidak akan terlalu cemas. Wang Yuer memutar matanya. Bagaimana orang tua bisa sama? Dengan kekuatannya, siapa yang bisa menyakitinya? Tapi kakakmu berbeda. Laut pedalaman ini sangat berbahaya. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Tuan Mudahau khawatir. Dia punya kakak laki-laki yang sangat kuat. Apa yang bisa terjadi padanya? Bisakah kamu berhenti mondar-mandir? Aku jadi pusing karena kamu. Wang Yuer berkata dengan marah. Tuan Mudahau tersenyum malu, tapi dia berhenti di samping Wang Yuer dan melihat ke arah pulau vulkanik, mengerutkan kening. Suara mendesing. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama berlalu. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Tuan Mudahau buru-buru menoleh dan langsung sangat gembira. Di atas laut yang jauh, seorang pemuda berjubah putih datang dengan kecepatan kilat. Siapa lagi selain Qin Fei Yang? Namun, Fieper dan dan Wang Cai telah pergi. Mereka dikirim ke kastil olehnya. Noda darah di tubuhnya hilang dalam perjalanan, dan dia berganti pakaian baru. Dia tampak energi. 1055. Saudaramu, kita sudah sampai. Tuan Mudahau berlari ke tepi tebing, melambaikan tangannya dan berteriak. Hem. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia berhenti di udara dan melihat ke arah suara itu. Ketika dia melihat Tuan Mudahau di puncak gunung, emosi yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Kepala pagoda mengirim lelaki tua berlengan satu itu untuk membunuhnya. Sejujurnya, dia sudah marah. Namun kasih sayang Tuan Mudahau padanya sangat tulus. Hal ini membuatnya sulit bergaul dengannya. Sayang, aku akan melakukannya selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang menghela nafas dalam hati. Dia menahan emosinya dan menyapa Tuan Mudahau dengan senyuman di wajahnya. Kemana saja kamu, mengapa Anda tidak menghubungi kami begitu lama? Anda tidak menanggapi pesan kami? Ketika Qin Fei Yang mendarat di puncak gunung, Tuan Mudahau segera memarahinya. Qin Fei Yang melirik Wang Yurer dan tersenyum. Ada hal mendesak yang harus aku tangani. Maaf membuatmu khawatir. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Wang Yurer memutar matanya dan berdiri. Mengapa kakakmu ada di King Hai? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Entahlah. Dia mengirimiku pesan beberapa hari yang lalu. Aku cukup terkejut. Apakah api alkimia sudah muncul? Wang Yurer bertanya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, sekarang ada di tangan kakakku. Wang Yurer berkata, lalu kenapa kamu tidak membawanya ke sini? Bagaimana kita bisa kembali tanpa api alkimia? Saya tidak punya nyali. Karena kakakku adalah seorang master yang bahkan tidak mengenali keluarganya sendiri. Jika aku memprovokasi dia, aku tidak akan bersenang-senang. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tuan Mudahau berkata, tidak masalah. Bagaimanapun, tujuan terbesar ayah saya mengirim kami ke King Hai adalah untuk melatih saya. Wang Yurer mengangkat alisnya dan menganggup. Itu benar. Kamu telah berkembang pesat dalam beberapa bulan ini. Kita bisa kembali dan melapor kepada atasan kita. Jadi, haruskah kita kembali sekarang atau? Tuan Mudahau memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, ayo kembali sekarang. Sekarang masalah di King Hai telah diselesaikan, tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Lebih baik kembali secepat mungkin dan mencari cara untuk mendapatkan kristal lima warna. Wang Yuer mengeluarkan kapal Sain King, dan ketiganya mendarat di geladak. Kapal Sain King segera menerobos ombak dan berlayar menjauh. Tiba-tiba, Qin Fei Yang memandang Tuan Mudahau dan bertanya dengan tenang, oh benar, apakah ayahmu mengirim pesan untuk menanyakan situasi kita? Tidak. Orang tua itu tidak akan mengkhawatirkan kita. Tuan Mudahau mendengus dingin. Saya kira tidak demikian. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana menurutmu? Tuan Mudahau memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dia duduk bersila di haluan dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Meskipun ketua pagoda master ingin menyakitinya, dia harus mengakui bahwa ketua pagoda master memperlakukan Tuan Mudahau dengan baik. Ini karena mereka takut dia akan bersaing dengan Tuan Mudahau untuk posisi kepala master pagoda berikutnya. Melihat ini, Tuan Mudahau tidak bertanya lagi dan mulai berkultifasi juga. Tapi Wang Yurer melihat ke arah Qin Fei Yang beberapa kali lagi. Dia selalu merasa bahwa Qin Fei Yang saat ini tampaknya sedikit berbeda dari Qin Fei Yang di masa lalu. Namun, dia tidak tahu apa yang berbeda dari dirinya. Jika Qin Fei Yang mengetahui hal ini, dia pasti akan terkejut. Dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi masih ditemukan oleh Wang Yuer. Intuisi wanita ini sungguh menakutkan. Tiba-tiba, Wang Yuer berjongkok di samping Qin Fei Yang dan mengirimkan transmisi suara, Mu, ada pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Apa masalahnya? Qin Fei Yang membuka matanya dan menatapnya dengan waspada. Karena di mata Wang Yurer, dia melihat sedikit senyuman licik. Wang Yuer diam-diam berkata, Saya mendengar bahwa Anda memiliki sesuatu yang dapat membuat ahli perang menerobos dunia kecil dalam sekejap. Benda apa sebenarnya itu? Qin Fei Yang tercengang dan segera menatap Tuan Muda Hao dengan marah. Wang Yuer diam-diam mendengus dingin, dan berkata, Ini adalah masalah di antara kita, Jangan ganggu kultifasinya. Qin Fei Yang berkata sambil bercanda, Ada masalah di antara kita. Kapan kita menjadi begitu akrab satu sama lain? Kita sudah bertunangan, Tapi kita masih belum akrab satu sama lain. Lalu menurutmu apa yang cukup? Apakah begitu? Wang Yuer tersenyum menawan dan duduk di geladak. Kemudian, Di bawah tatapan heran Qin Fei Yang, Dia benar-benar meringkuk di pelukannya, Dan bahkan mengulurkan jari gioknya untuk membelai dada Qin Fei Yang. Api jahat segera melonjak di hati Qin Fei Yang. Iblis kecil terkutuk, Dia benar-benar menggunakan teknik pesona. Dia mengutuk dan segera mendorong Wang Yuer menjauh, Berkata pada dirinya sendiri, Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Lagi pula kita akan menikah cepat atau lambat, Apa yang kamu takutkan? Wang Yuer terus menggoda. Qin Fei Yang tidak bisa menahan rasa kesal. Tiba-tiba, matanya berputar, Dan dia memeluk Wang Yuer, Dan berkata dengan senyuman jahat, Karena kamu tidak sabar, Sebaiknya aku memenuhi keinginanmu. Tubuh lembut Wang Yuer menegang, Dan dia segera menjadi patuh. Dia melepaskan diri dari cengkeraman jahat Qin Fei Yang, Dan mendengus dingin, Jangan berpuas diri, Cepat atau lambat aku akan membuatmu mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Qin Fei Yang tersenyum bangga. Bajingan. Wang Yuer mengumpat dalam diam dan kemudian berbalik, Wajahnya memerah karena marah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun Wang Yuer biasanya sedikit mendominasi, Terkadang dia cukup manis. Namun, Hanya masalah waktu sebelum dia berselisih dengan ketua master pagoda, Dan dia tidak bisa terus terlibat dengannya seperti ini, Termasuk Tuan Mudahau. Pulau vulkanik itu terletak di kedalaman laut pedalaman, Dan jalan menuju laut luar masih panjang, Dan tidak ada portal di laut pedalaman, Jadi mereka hanya bisa mengandalkan Raja Sage. Dalam perjalanan, Mereka pasti akan diganggu oleh binatang buas. Tetapi ketika mereka melihat Qin Fei Yang duduk bersila di geladak, Binatang buas itu lari ketakutan. Meskipun iblis batinlah yang telah membunuh begitu banyak orang di laut pedalaman, Wajah ini telah terpampang di kedalaman jiwa mereka. Bagi mereka, Pemilik wajah ini adalah dewa kematian yang tidak dapat mereka provokasi. Meskipun Qin Fei Yang memiliki reputasi yang kuat di hati para binatang laut, Itu juga karena perjalanannya menjadi damai. Hari berikutnya, Raja Sage melewati Pulau Iblis. Qin Fei Yang membuka matanya dan menatap Pulau Iblis. Entah kenapa, Dia memiliki keinginan untuk memasuki Pulau Iblis. Namun pada akhirnya, Dorongan tersebut berhasil ditekan secara paksa olehnya. Raja Sage terus bergerak maju. Hari demi hari berlalu. Tidak ada penundaan dalam perjalanan, Dan hanya dalam sebulan, Raja Sage tiba di Pulau Mitikel. Setelah sebulan bermeditasi, Kultifasi Qin Fei Yang telah meningkat pesat. Namun dibandingkan dengan peningkatan kultifasinya, Yang membuatnya lebih bahagia adalah Kekuatan spiritualnya meningkat satu tingkat lagi. Kekuatan spiritual tingkat 22. Dan Pulau Mitikel masih sama seperti sebelumnya, Tanpa perubahan sedikitpun. Wang Yuer menyingkirkan Raja Sage, Dan mereka bertiga berjalan di Pulau Mistis, Memandangi tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, Gunung, dan sungai, Untuk sesaat, semuanya dipenuhi dengan emosi. Sudah setengah tahun sejak mereka memasuki laut pedalaman. Begitu banyak hal yang terjadi dalam setengah tahun ini, Dan rasanya seperti mimpi yang sangat panjang. Segera. Qin Fei Yang datang ke danau lagi. Rasa keakraban yang diberikan Pulau Mitikel padanya masih belum hilang. Danau itu tenang dan tanpa ombak. Qin Fei Yang menatapnya sejenak, Lalu menoleh ke Wang Yuer dan berkata, Tunggu aku di sini, Aku akan turun dan melihat. Sebelum Wang Yuer dan Wang Yuer sempat bereaksi, Dia sudah melompat turun. 1056. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang keluar. Setelah konfirmasi berulang kali, Memang tidak ada yang lain di danau selain pola Putri Duyung. Apa yang kamu lakukan di bawah sana? Tuan Mudahau memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Tidak ada, Saya hanya ingin melihat apakah saya dapat menemukan harta karun. Menemukan harta karun. Tuan Mudahau tertegun dan memutar matanya. Wang Yuer juga memandangnya seolah dia idiot. Pulau itu adalah satu-satunya jalan untuk berpindah dari laut luar ke laut dalam. Banyak orang pernah lewat sini di masa lalu. Bahkan jika ada harta karun, Itu pasti sudah lama dijarah. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Kita bisa berteleportasi dari laut luar, Ayo kita berteleportasi kembali secara langsung. Oke. Tuan Mudahau mengangguk. Mereka bertiga tidak menunda lebih lama lagi dan segera meninggalkan pulau itu. Kemudian, Tuan Mudahau membuka pintu teleportasi dan masuk satu demi satu. Pada saat yang sama, Di halaman Tanah Suci Menara Utama, Seorang pria parubaya berdiri di sebuah pavilion dan sedang menulis sebuah kata dengan kuas. Pria parubaya ini mengenakan jubah putih bersih. Rambut panjangnya disampirkan ke belakang, Dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terduga. Itu adalah ayah Tuan Mudahau, Tuan Menara Utama. Dia satu-satunya orang di halaman. Dia memegang kuas emas yang mempesona di tangannya dan menulis dengan sekuat tenaga. Kata yang dia tulis sekarang adalah kata, Bunuh. Setiap pukulan, Setiap pukulan, mengandung aura pembunuh yang mengejutkan. Kata, Membunuh, tidak hanya memiliki niat membunuh, Tetapi matanya juga memiliki gelombang niat membunuh, Seperti ujung pisau. Tiba-tiba, Lengannya berhenti, dan dia melirik ke arah gerbang halaman. Kemudian, dengan lambayan tangannya, Kuas dan kertas bertuliskan, Bunuh di tangannya langsung berubah menjadi bubuk. Dan niat membunuh di matanya juga menghilang. Desir. Hampir di waktu yang bersamaan. Di depan gerbang halaman, Tiga sosok muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang, Tuan Mudahau, Dan Wang Yurer. Master menara utama menoleh untuk melihat mereka bertiga dan tersenyum, Kamu kembali. Kami tidak mati. Apakah kamu sangat kecewa? Tuan Mudahau mendengus dingin, Menendang gerbang halaman hingga terbuka, Dan melangkah masuk. Qin Fei Yang dan Wang Yurer saling memandang Dan tidak bisa menahan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Di seluruh benua terlupakan, Hanya Tuan Mudahau yang berani menendang gerbang Tuan Menara Utama. Salam, Tuan. Salam, Paman. Keduanya berjalan masuk satu demi satu. Mereka berdiri di depan pavilion dan membungkuk. Kepala pagoda master menganggup puas dan bertanya, Apakah perjalananmu ke Laut Azure berjalan lancar? Itu berjalan dengan baik. Wang Yurer menjawab dengan hormat. Tetapi pada saat yang sama, Melihat senyuman kepala menara, Qin Fei Yang tidak lagi memiliki perasaan ramah seperti itu. Ini adalah orang yang sangat pandai menyamar. Tidak mungkin menemukan kekurangan dalam penyamarannya. Jika dia belum mengetahui wajah sebenarnya orang ini, Dia pasti akan terus dibingungkan oleh ilusi tersebut. Kepala pagoda master tersenyum dan bertanya, Apakah Anda mengembalikan pil api? Ini. Wang Yurer kehilangan kata-kata untuk sesaat. Dia melirik Qin Fei Yang dari sudut matanya. Qin Fei Yang membungkuk dan berkata, Si Zun, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini salahku karena tidak bisa merebut api alkimia. Apa yang telah terjadi? Ketua menara master mengungkapkan sedikit kecurigaan di matanya. Itu kakak laki-lakiku. Dia juga pergi ke laut pedalaman. Saat api alkimia muncul, api itu direnggut olehnya. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, Dia buru-buru menambahkan, Tapi Si Zun, aku bersumpah bahwa aku tidak membocorkan berita Tentang api alkimia yang muncul di laut asure kepadanya. Jadi begitu. Kepala pagoda master tiba-tiba mengerti dan bertanya, Apakah dia kakakmu? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Kepala pagoda master berkata, Kalau begitu, kakakmu cukup kuat. Dia berani merebut sesuatu yang diinginkan oleh kepala pagoda kita. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Dia buru-buru berkata dengan ketakutan, Si Zun, harap tenang. Saya akan mengirim pesan kepadanya nanti dan membuju dia untuk menyerahkan api alkimia. Tidak perlu untuk itu. Kepala pagoda master melambaikan tangannya. Hem. Qin Fei Yang memandangnya dengan curiga. Kepala master pagoda berkata, Saya yakin Gongsun Bey telah memberitahu Anda alasan sebenarnya mengapa saya meminta Anda pergi ke laut asure. Qin Fei Yang mengangguk. Itulah sebabnya aku tidak peduli dengan api alkimia. Yang ku inginkan adalah how R berkembang dalam pengalaman ini. Mengenai berita tentang api alkimia yang bocor, Aku tidak pernah meragukanmu. Karena aku tahu ada banyak mata-mata di pagoda utamaku. Kepala pagoda master tersenyum. Jadi orang ini tahu dan hanya pura-pura tidak tahu. Seperti yang diduga dari seekor rubah tua yang licik. Qin Fei Yang bergumam dalam hati dan berpura-pura merasa lega. Kepala pagoda guru tersenyum lagi, Tetapi saya sangat tertarik dengan kakak laki-laki Anda. Ketika dia punya waktu, Minta dia untuk datang ke kepala pagoda sebagai tamu. Qin Fei Yang berkata, Ini kehormatan kakakku. Aku pasti akan memberitahunya. Kepala pagoda master tersenyum dan menatap Tuan Mudahau, Bagaimana kabarnya? Apakah Anda mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini? Tuan Mudahau berkata, Sedikit. Kepala pagoda master berkata dengan penuh minat, Kalau begitu, rangkumlah untuk saya. Tuan Mudahau menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum menghela nafas, Singkatnya, saya adalah seekor katak di dasar sumur. He he. Meski hanya satu kalimat, Ketua master pagoda sangat bersyukur. Kepala pagoda master memandang Qin Fei Yang dan Wang Yu Er, Dan berkata dengan tulus, Terima kasih telah menjaganya selama ini, Dan terlebih lagi terima kasih karena telah membawanya kembali hidup-hidup Dan tidak membiarkan saya mengirimnya pergi. Wang Yu Er tertawa, Paman, kamu terlalu sopan. Aku selalu memperlakukannya sebagai adik laki-lakiku, Jadi wajar saja kalau aku menjaganya. Haha. Kepala pagoda guru tertawa terbahak-bahak. Tapi tiba-tiba, Dia mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang, Tahukah kamu? Meskipun Anda tidak berada di kota ilahi, Selama periode waktu ini, Kota ilahi sedang gempar karena Anda. Hmm. Qin Fei Yang curiga. Kepala pagoda master berkata, Seseorang menyebarkan berita bahwa Anda terbunuh di laut dalam. Bajingan. Siapa yang menyebarkan rumor? Sebelum Qin Fei Yang bisa mengatakan apapun, Tuan Mudahau sudah kehilangan kesabaran. Kepala pagoda master menggelengkan kepalanya, Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor, Tetapi semua orang di kota ilahi membicarakannya. Wang Yu Er juga bingung. Hanya Qin Fei Yang yang tahu di dalam hatinya Bahwa itu pasti disebarkan oleh orang-orang dari sembilan suku besar. Dia mulai menantikannya. Ketika dia muncul di depan orang-orang ini, Reaksi seperti apa yang akan mereka berikan? Tiba-tiba. Dia mendapat ide dan memandang kepala pagoda guru, Kalau begitu guru, apakah Anda percaya sebelumnya? Tentu saja tidak. Karena jika kalian benar-benar dalam masalah, Yu Er dan Hau Er pasti akan segera melapor kepadaku. Kepala pagoda master tertawa. Itu benar. Qin Fei Yang tersenyum malu. Kepala pagoda master mengerutkan kening, Tetapi masalah ini tidak mungkin tidak berdasar. Apa yang sebenarnya terjadi padamu di Qinghai? Omong-omong, aku marah. Tuan Mudahau memimpin untuk berbicara lagi, Wajahnya penuh kemarahan. Apa yang salah? Kepala pagoda master menoleh untuk melihatnya. Orang tua, tahukah kamu? Segera setelah kami meninggalkan kota ilahi, Seseorang datang untuk membunuh saudaramu. Tuan Mudahau berkata dengan marah. Siapa yang berani menyentuh murid langsungku? Mata kepala pagoda master sedikit suram. Fu Anshan, dan suku Kilin. Untungnya, saudaramu waspada, Jika tidak, dia pasti sudah lama mati. Bahkan orang bernama Fu Han yang dikirim oleh Fu Anshan Berencana membunuhku dan adikku. Kata Tuan Mudahau. Benarkah itu? Kepala pagoda master tidak lagi tenang. Tuan Mudahau berkata, Tentu saja, kami menangkap Fu Han itu di pulau ilahi, Dan dia sendiri yang mengakuinya. Fu Anshan menyuruhnya untuk tidak membiarkan kami hidup, Artinya, membunuh kami bertiga. Ini benar. Wang Yuer juga mengangguk. Fu Anshan. Mata kepala pagoda master dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Qin Fei yang berbinar dan dia membungkuk Tuan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini, Serahkan pada kami. Setelah mengatakan itu, Dia menatap Tuan Mudahau. Tuan Mudahau mengangguk dan berkata, Ya, 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 kami akan mengurusnya. Benar-benar. Kepala pagoda master memandangnya dengan ragu. Tuan Mudahau berkata dengan sungguh-sungguh, Percayalah padaku kali ini, Saya jamin kali ini, Anda akan memiliki rasa hormat yang benar-benar baru terhadap saya, Dan saya juga akan menyelidiki penyebab kematian Li He dan Sen Fei Yun. Kepala pagoda master memandangnya dengan heran dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya pengalaman ini benar-benar membuat Anda berkembang pesat. Baiklah, Saya akan memberi Anda kesempatan ini, Silakan lakukan. Artinya sudah jelas, Tidak peduli apa yang dilakukan Tuan Mudahau, Dia akan mendukungnya tanpa syarat. Terima kasih ayah. Tuan Mudahau sangat gembira. Qin Fei yang tercengang. Setelah sekian lama bersama, Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Tuan Mudahau dengan penuh kasih memanggil ayah kepala pagoda. Baiklah, Kamu sudah lama sibuk, Kembalilah dan istirahatlah yang baik. Kepala pagoda master tersenyum. Murid ini akan pergi. 1057. Setengah tahun telah berlalu, Danau Kamhar tidak banyak berubah. Air danau itu jernih dan beriak. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, Membuat orang merasa rileks dan bahagia. Di pulau itu vegetasinya masih subur dan ratusan bunga bermekaran. Itu seperti surga di bumi, surga. Saya akhirnya kembali. Tempat ini membuat orang merasa nyaman. Tuan Mudahau melirik pulau itu dan memandang Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang mengangguk. Momong-momong, Saudaramu, Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyelidiki penyebab kematian Sen Fei Yun dan Li He. Karena kita bersaudara, Tolong tunjukkan jalannya. Tuan Mudahau terkekeh. Mata Qin Fei yang berkedip sedikit, Dan dia tersenyum, Semua orang lelah. Pergi dan istirahatlah. Kita akan membicarakannya besok. Tuan Mudahau menganggup dan berkata, Baiklah, Saya tidak sedang terburu-buru. Saya akan datang menemui Anda besok pagi. Dengan itu, Tuan Mudahau berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari halaman rumahnya. Mu, Tunggu saja. Cepat atau lambat, Aku akan membuatmu mengaku. Wang Yuer menatap tajam ke arah Qin Fei yang dan juga terbang menuju halaman rumahnya. Dia sangat penasaran dengan terobosan Tuan Mudahau dari Master Perang Bintang Sembilan menjadi Sein Perang Bintang Satu. Dia tidak akan menyerah sampai dia menemukan jawabannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia pun kembali ke halaman dan langsung menuju loteng. Tapi begitu dia masuk, Dia buru-buru menutup pintu dan berdiri di aula dengan kepala menunduk. Matanya berkedip. Tiba-tiba, Matanya berkedip saat dia membuka pintu teleportasi, Mengaktifkan teknik penyembunyian, Dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Saat berikutnya. Dia sekali lagi muncul di depan halaman kepala Master Pagoda. Namun setelah mengaktifkan teknik penyembunyian, Ketua Master Pagoda tidak menemukannya. Qin Fei yang juga tidak masuk. Dia hanya berdiri di luar halaman dan diam-diam menatap kepala Master Pagoda. Pada saat ini, Ketua Master Pagoda sedang duduk sendirian di meja batu dengan kepala menunduk dalam diam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ketua Master Pagoda tiba-tiba mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berkulit putih dengan rambut putih dan janggut putih. Dia memiliki wajah yang baik dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dunia lain. Dan di antara alisnya, Ada tanda api yang sangat mencolok. Dan tanda ini berwarna hitam. Leluhurmu telah kembali. Kepala Pagoda Master memandang lelaki tua berpakaian putih itu dan berkata dengan suara yang dalam. Murid lelaki tua berjubah putih itu berkontraksi. Ketua Master Pagoda berkata, Apa yang dilakukan satu tangan? Mengapa kamu tidak meninggalkannya di King Hai? Pria tua berbaju putih itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, Kami kehilangan kontak dengan dubi. Apa? Kepala Pagoda Lord He tiba-tiba berdiri. Orang tua berpakaian putih itu berkata, Saya pikir sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Meski laut dalam berbahaya, Dengan budidaya kaisar tempur bintang tujuh yang berlengan satu, Seharusnya tidak terjadi kecelakaan apapun. Kepala Menara Master berkata dengan tidak percaya. Aku juga sedang memikirkan hal ini. Haruskah aku mengirim seseorang ke King Hai untuk menyelidiki penyebab kematiannya? Orang tua berjubah putih itu bertanya. Kita harus menyelidikinya. Karena aku khawatir kematian satu tangan mungkin ada hubungannya dengan leluhurmu. Kepala Menara Master berkata dengan suara yang dalam. Ini. Orang tua berpakaian putih itu terkejut. Leluhurmu hanyalah seorang battle saint, Bagaimana dia bisa berhubungan dengan kematian dubi? Kepala Master Pagoda berkata, Leluhurmu pastinya tidak memiliki kemampuan ini, Tapi kita tidak bisa mengesampingkan keluarga dan teman-temannya, Seperti kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki. Orang tua berpakaian putih itu mengerutkan kening. Ya, aku baru saja mendengar dari leluhurmu bahwa pil api kelas tujuh direnggut oleh kakak laki-lakinya. Karena dia berani merebut sesuatu dari pagoda utama kita, Kemampuan orang ini pasti tidak kecil, Jadi kita harus menyelidikinya dengan cermat. Kata kepala pagoda guru. Oke, aku akan segera mengaturnya. Orang tua berpakaian putih itu menganggup dan mematikan kristal gambar. Seperti yang kuduga, melihat aku kembali hidup, Dia pasti curiga padaku. Kinfe yang bergumam dan hendak pergi, Tetapi ketua pagoda mengaktifkan kristal gambar itu lagi. Hmm. Jejak raguan muncul di matanya saat dia terus mengintip. Berdengung. Tidak lama kemudian, Gambar Gongsunbei muncul. Melihat bahwa itu adalah ketua pagoda, Gongsunbei segera membungkuk dan berkata, Salam, Tuan. Hmm. Kepala pagoda master menganggup dan berkata, Ingat terakhir kali, Saya meminta Anda untuk menyelidiki orang tua leluhurmu. Ya. Gongsunbei menganggup. Ketua master pagoda berkata, Pada saat itu, apakah Anda bertanya apakah leluhurmu mempunyai saudara laki-laki? Tidak, aku tidak melakukannya. Gongsunbei menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya dengan curiga, Mengapa Tuhan tiba-tiba menanyakan hal ini? Tidak apa. Sekarang aku akan memberimu tugas, Segera pergi dan bawa orang tua leluhurmu ke pagoda utama. Kata kepala pagoda master. Gongsunbei tertegun dan bingung, Mengapa kamu ingin membawa mereka ke pagoda utama? Kepala pagoda master berkata, Jangan meminta terlalu banyak, lakukan saja apa yang saya katakan. Saya berharap dapat bertemu mereka dalam waktu setengah jam. Ya, aku akan segera melakukannya. Gongsunbei menjawab dengan hormat, dan gambar itu menghilang. Kepala pagoda master juga menyingkirkan kristal gambar itu dan kembali ke bangku batu dan berpikir keras lagi. Luar biasa. Dia tidak hanya mulai mencurigai saya, tapi dia juga segera mengatur langkah selanjutnya. Kinfei yang diam-diam mencibir. Jika tebakannya benar, ketua pagoda meminta Gongsunbei membawa orang tuanya ke pagoda utama untuk mengancamnya. Namun, ketua master pagoda ditakdirkan untuk salah perhitungan. Karena kedua orang itu sama sekali bukan orang tua Kinfei yang, Melainkan dua penipu yang diatur oleh keluargamu. Tunggu dan lihat, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Kinfei yang diam-diam mencibir dan hendak pergi lagi. Tapi begitu dia berbalik, dia tiba-tiba merasakan kekuatan misterius muncul. Dia segera melihat ke arah ketua pagoda master lagi. Alasannya adalah karena kekuatan misterius datang dari pavilion. Ketika dia melihat ketua master pagoda lagi, matanya tiba-tiba berbinar. Pada saat ini, ketua master pagoda sedang memegang kristal di tangannya. Kristal ini berbentuk segitiga, sebesar kepalan tangan bayi. Warnanya berwarna-warni dan ujungnya tajam, bersinar dengan cahaya kabur. Ya, kristal ini adalah kristal lima warna yang diminta oleh nyonya misterius untuk diambilnya. Muncul. Kinfei yang sangat bersemangat. Selama dia mendapatkan kristal lima warna, dia tidak perlu terus tinggal di pagoda utama. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Dia mengambil keputusan dan siap untuk merebutnya dari tangan ketua master pagoda sekarang. Karena sekarang adalah kesempatan bagus. Ketua master pagoda tidak menemukannya. Selama dia bisa mendekati kepala pagoda master tanpa diketahui, dia akan berhasil. Ayo lakukan. Dia naik ke udara dan diam-diam terbang menuju paviliun. Faktanya, saat ini, dia sangat gugup. Karena kekuatan kepala master pagoda terlalu kuat. Dia khawatir jika dia mendekat dan ditemukan oleh kepala master pagoda, itu akan merepotkan. Namun, apa yang dia khawatirkan tidak terjadi. Dia semakin dekat sedikit demi sedikit, tetapi ketua master pagoda tidak menyadarinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kristal lima warna, matanya penuh dengan keserakahan. Melihat ini, Kinfei yang cukup terkejut. Apa sebenarnya kristal lima warna ini? Nyonya misterius itu tidak hanya menginginkannya, tetapi kepala pagoda juga menyukainya. Satu meter. Dua meter. Dia hanya berjarak belasan meter dari paviliun. Kinfei yang juga menjadi lebih berhati-hati. Tapi saat ini, menatap kristal lima warna, mata kepala master pagoda tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan dingin, tidak ada yang bisa mengambil posisi kepala pagoda dariku. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangannya yang besar dan kristal lima warna itu menghilang. Berengsek. Kinfei yang mengutup dan mundur dengan tegas. Satu langkah, hanya satu langkah. Setelah kembali ke loteng, dia berbaring lemah di kursi, wajahnya penuh kengganan. Jika dia tidak mendapatkannya kali ini, dia tidak tahu kapan waktu berikutnya akan tiba. Dia merasa Tuhan sepertinya sedang mempermainkannya. Sayang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Tidak lama kemudian, bayangan Muqing muncul. Melihat aulah tempat Kinfei yang berada, Muqing berkata dengan heran, kamu kembali dari King Hai. Mengapa? Kamu tidak ingin melihatku kembali? Kinfei yang mencibir. Muqing menyeringai dan berkata, apakah kamu tidak bercanda? Aku hanya ingin kamu berumur panjang. Orang munafik. Kinfei yang mencibir dan berkata, mari kita mulai bisnis. Apakah dua orang yang Anda atur untuk berpura-pura menjadi orang tua saya masih berada di area ke-9? Ya. Kami khawatir kepala pagoda akan menyelidikinya, jadi kami mengatur agar mereka tinggal di sana. Apakah ada masalah? Muqing bertanya. Ya. Gongsun Bei pergi mencari mereka. Minta mereka segera pergi. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Muqing terkejut. Kamu benar. Kepala Master Pagoda bukanlah orang yang sederhana. Kali ini, dia memintaku pergi ke King Hai untuk membunuhku. Kinfei yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Setelah mendengarkan. Muqing penuh harapan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku mengira dia akan menyerangmu, tapi aku tidak menyangka serangannya akan secepat itu. Untungnya, itu kamu. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki sembilan nyawa, mereka akan mati di King Hai. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata, Karena kamu sudah menduganya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Bukankah aku sudah mengingatkanmu? Sudah kubilang padamu untuk berhati-hati terhadapnya. Muqing bercanda. Pengingat macam apa itu? Kinfei yang memutar matanya ke arahnya dan berkata, Jangan bicara omong kosong, minta mereka segera pergi, dan jangan biarkan mereka ditangkap oleh Gongsun Bei. Muqing berkata, Bagaimana jika Gongsun Bei tidak menemukan mereka dan datang menanyaimu? Bagaimana jawabanmu? Kinfei yang berkata, Tidak perlu memikirkannya, cari saja alasan. Oke, aku akan segera memberitahu mereka. Kata Muqing, dan bayangan itu menghilang. Kinfei yang juga menundukkan kepalanya, matanya berkilat dingin. Dia meminta Muqing untuk menyuruh keduanya pergi, bukan karena dia mengkhawatirkan keselamatan mereka, tetapi karena dia takut mereka tidak dapat menahan interogasi kepala pagoda guru dan akan mengungkapkan identitas aslinya. Pada saat itu, belum lagi merebut kristal lima warna, dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan nyawanya. Kemudian, dia mengirim pesan kepada Wang Zicheng dan yang lainnya dan memberi mereka sedikit penjelasan. Dia khawatir orang-orang yang dikirim oleh kepala master pagoda ke King Hai akan menanyakan informasi kepada Wang Zicheng dan yang lainnya, dan mereka yang tidak mengetahuinya mungkin akan membocorkannya. Setelah memberitahu mereka, Kinfei yang menundukkan kepalanya dan berpikir dengan hati-hati. Apakah ada celah lain? Karena dalam situasi saat ini, tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Akhirnya, setelah memastikan bahwa itu sempurna, dia menyingkirkan kristal gambar itu, mengambil napas panjang, pergi ke lantai dua, jatuh ke tempat tidur, dan tertidur. Dia terlalu lelah. 1058. Pagi selanjutnya. Berderak. Tuan Mudahau membuka pintu dan keluar dari loteng. Dia berdiri di depan petak bunga dan mengendus aroma bunga. Dia menggeliat dan berkata, saya merasa jauh lebih baik setelah tidur nyenyak. Lalu dia berbalik dan melihat loteng Kinfei yang. Melihat pintu loteng tertutup dan Kinfei yang tidak ada di balkon, dia sedikit terkejut. Apakah orang ini juga tidur? Desir. Dia melangkah keluar dan mendarat di depan loteng Kinfei yang. Dia mengetuk pintu dengan keras. Mengapa kamu mengetuk pintu pagi-pagi sekali? Setelah beberapa saat, raungan marah Kinfei yang tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Masih marah saat kamu bangun. Tuan Mudahau terkejut dan bercanda, mengapa kamu tidak keluar dan melihat? Matahari hampir tiba di pantatmu. Tap, tap. Segera. Dengan serangkaian langkah kaki, pintu loteng terbuka. Kinfei yang berdiri di belakang pintu dengan mata mengantuk dan menatap langit di luar. Matahari belum terbit dari cakrawala. Apakah kamu sakit? Dia memandang Tuan Mudahau dengan marah. Dia akhirnya ingin tidur nyenyak, tapi dia bangun pagi-pagi sekali. Apakah kamu benar-benar tidur? Tuan Mudahau memandangnya dengan rasa ingin tahu seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Saya juga manusia. Ada kalanya saya lelah. Kenapa saya tidak bisa tidur? Kinfei yang memelototinya, berbalik, dan berjalan menuju kamar mandi. Apakah kamu seorang manusia? Anda jelas monster. Tuan Mudahau mengikutinya dan tertawa. Kinfei yang memutar matanya dan berkata, Oke, hentikan omong kosongmu, kenapa kamu datang pagi-pagi sekali? Tuan Mudahau berkata dengan sedih, Bukankah kamu mengatakan kamu akan membantuku menyelidiki penyebab kematian Senfei Yun dan Li He? Apakah kamu lupa? Kinfei yang berkata, Saya tidak mengatakan saya akan membantu Anda menyelidikinya. Saya hanya mengatakan saya akan memberi Anda beberapa nasihat. Jangan seperti ini. Aku sendiri tidak terlalu percaya diri. Tuan Mudahau tersenyum malu dan berpura-pura menjadi pengikut. Dia memandang Kinfei yang dengan kagum. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Tunggu aku. Setelah mengatakan itu, dia pergi ke kamar mandi. Tidak lama kemudian, dia keluar, terlihat energi. Kinfei yang memasuki aula dan mengeluarkan teh King Hai yang dimanjakan. Sambil membuat teh, dia berkata, Berdasarkan kepribadianmu, Bukankah sebaiknya kamu pergi ke pavilion Naga Phoenix terlebih dahulu setelah kembali dari King Hai? Tuan Mudahau terkeke dan berkata, Itulah sebabnya saya datang kepadamu. Jangan membuat teh. Ayo pergi bersama. Kinfei yang dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata, Jangan. Jika tidak ada yang penting, Saya biasanya tidak pergi ke tempat seperti itu. Membosankan. Tuan Mudahau mengerucutkan bibirnya dan tidak punya pilihan selain duduk di depan Kinfei yang. Sesaat kemudian, tehnya sudah siap. Kinfei yang menuangkan dua cangkir. Dia menyerahkan satu cangkir kepada Tuan Mudahau dan perlahan-lahan mencicipi sendiri cangkir lainnya. Tuan Mudahau sedang tidak berminat untuk berbicara sekarang. Dia mendesak, Katakan padaku secepatnya. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Kinfei yang berkata, Apa yang saya tahu? Anda juga tahu? Mengapa Anda bertanya kepada saya? Ya, saya tahu. Tapi aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Apa sebenarnya yang dimiliki Fu Anshan pada pemimpin suku Divine Piton? Tuan Mudahau mengerutkan kening. Saya juga tidak tahu. Sulit untuk menyelidiki masalah ini dalam waktu singkat. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Aneh sekali. Sebelum dia selesai berbicara, mendengus dingin datang dari luar pintu. Wang Yuer, mengenakan gaun seputih salju, dengan rambut seperti air terjun dan kulitnya yang berkilau seperti peri, melayang masuk. Kinfei yang meliriknya dan berkata, Siapa yang memprovokasimu kali ini? Mengapa bau mesiu begitu menyengat di pagi hari? Bagaimana menurutmu? Wang Yuer memandangnya dengan dingin dan duduk di samping mereka berdua. Dia mencuci cangkir teh dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Kamu benar-benar tidak menganggap dirimu sebagai orang luar. Kata Kinfei yang. Wang Yuer tidak tergerak dan berkata, dengan acuh-ta'acuh, tidak peduli apa, aku tunanganmu sekarang. Bisakah aku dianggap orang luar? Kinfei yang menghela nafas tanpa daya, bangkit, memandang Tuan Mudahau, dan berkata, Ayo pergi, saya akan membawamu ke suatu tempat. Di mana? Tuan Mudahau curiga. Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis, tempat di mana kamu bisa memecahkan teka-teki. Saat dia berbicara, dia membuka portal dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Mata Tuan Mudahau berbinar, dan dia buru-buru mengikutinya. Bajingan. Dia pergi begitu aku datang. Dia sengaja melakukannya. Wang Yuer menghentakkan kakinya dengan marah dan buru-buru bangkit dan mengejarnya. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, seorang pemuda berbaju ungu muncul di langit di atas halaman. Itu adalah Gongsun Bei. Begitu dia muncul, dia merasakan aura Kinfei yang. Namun pada akhirnya, dia tidak hanya tidak merasakan aura Kinfei yang, bahkan aura Tuan Mudahau dan Wang Yuer pun menghilang. Kemana kalian semua pergi pagi-pagi sekali. Gongsun Bei mengerutkan kening dan membuka portal untuk pergi. Pada saat yang sama. Kota Utara. Di ruang kerja yang agak mewah, seorang lelaki tua berbaju hitam sedang setengah berbaring di kursi di depan meja, beristirahat dengan mata tertutup. Dia adalah Fu Anshan. Tuan Ku, orang rendahan ini telah melihatmu tersenyum selama ini. Apakah sesuatu yang baik terjadi? Ada seorang pria pendek berdiri di sampingnya. Dia memiliki rambut kuning panjang dan dua bekas luka mengerikan di lehernya. Dia menyanjung Fu Anshan. Tentu saja, apakah saya akan sangat senang jika saya tidak menemukan sesuatu yang baik? Kata Fu Anshan. Kabar baik apa? Katakan padaku dan aku akan bahagia untukmu. Pria pendek itu tersenyum patuh. Tidak ada salahnya memberitahumu. Bukankah anakku yang tidak berguna, Fu Siong, dibunuh oleh leluhurmu dan yang lainnya? Sekarang Sen Feiyun dan leluhurmu sudah mati. Aku bisa dianggap membalas dendam. Jadi sekarang, aku ingin mencari wanita lain dan mempunyai beberapa anak lagi, kalau-kalau terjadi sesuatu di masa depan dan tidak ada seorang pun yang merawatku. Fu Anshan tersenyum. Jadi begitu. Pria pendek itu menganggup menyadari dan berkata dengan patuh, ini adalah hal yang baik. Artinya kamu sudah tua tapi kuat. Aku ingin tahu apakah kamu sudah menemukan wanita yang kamu sukai sekarang. Tentu saja. Fu Anshan menganggup. Siapa ini? Beruntung sekali dipilih oleh Anda. Pria pendek itu bertanya. Baiklah, biarkan kamu tetap dalam ketegangan dulu. Saat aku menikah dengannya, kamu pasti akan terkejut. Fu Anshan berkata sambil tersenyum. Pria pendek itu terkekeh dan menangkupkan tangannya, kalau begitu aku ucapkan selamat dulu padamu, tuanku. Ha ha. Fu Anshan tertawa terbahak-bahak, dan wajah lamanya memerah. He he. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Bisakah kamu memberi tahu kami agar kami bisa bersenang-senang juga? Tiba-tiba, sebuah suara menggoda bergema di ruang kerja. Setelah itu, bagian tertentu dari kehampaan berfluktuasi, dan dua pria dan seorang wanita muncul dari udara. Hem. Fu Anshan tercengang. Dia memandang mereka bertiga dan berteriak dengan arogan, kalian cukup berani. Tanpa izin orang tua ini, kalian berani menerobos ke ruang kerja orang tua ini. Namun, sebelum dia selesai berbicara, wajah lamanya langsung berubah menjadi hijau. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap mereka bertiga, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar. Orang-orang yang datang adalah Qin Fei Yang, Tuan Mudahau, dan Wang Yuher. Apakah kamu kecewa melihatku kembali hidup? Qin Fei Yang duduk santai di samping meja teh dan menatap Fu Anshan, matanya penuh ejekan. Mustahil. Leluhurmu sudah mati. Siapa sebenarnya kamu? Beraninya kamu menyamar sebagai dia. Fu Anshan berteriak. Menirukan. Qin Fei Yang tertawa. Orang yang hidup berdiri di depannya, dan dia benar-benar mengatakan bahwa dia sedang menyamar. Tampaknya orang ini sangat mempercayai rumor kematiannya. Tidak menjawab. Itu berarti kamu benar-benar meniru dia. Beraninya kamu meniru murid langsung dari ketua pagoda master. Kamu hanya mendekati kematian. Wei Yan, jatuhkan dia. Mata Fu Anshan menjadi dingin saat dia berteriak kepada pria pendek di sampingnya. Ya. Pria pendek itu menjawab dengan hormat, dan dengan cibiran yang menakutkan, dia menerkam ke arah Qin Fei Yang dengan ganas. Wei Yan. Qin Fei Yang memandang pria pendek itu dengan heran. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Itu benar. Yan Wei? Wei Yan. Mungkinkah orang ini adalah Yan Wei? Desir. Saat Qin Fei Yang hendak bertanya secara diam-diam, Tuan Mudahau melangkah ke depan Qin Fei Yang, memandang orang bernama Wei Yan, dan berteriak, Fu Anshan, apakah kamu mendekati kematian? Pupil mata Fu Anshan mengerut, dan dia tiba-tiba mencibir, kamu pasti orang lain yang menyamar sebagai dirimu. Wei Yan, jatuhkan dia. Dipahami. Wei Yan tertawa sinis. Tuan Mudahau benar-benar marah, dan dia berteriak, beraninya kamu. Tunggu saja, saya akan segera memanggil Gongsun Bei dan meratakan pavilion perdaganganmu. Lalu, dia mengeluarkan kristal gambar itu. Hmm. Fu Anshan terkejut. Mungkinkah leluhurmu benar-benar belum mati? Tapi itu tidak mungkin. Karena berita ini dilaporkan secara pribadi oleh Pei Qin dan yang lainnya. Terlebih lagi, Tan Jing adalah anggota pavilion perdagangannya, jadi dia pasti tidak akan berbohong. Berdengung. Sosok Gongsun Bei muncul. Oh tidak. Wajah Fu Anshan langsung berubah saat melihat Gongsun Bei muncul. Tubuh Wei Yan menegang dan dia tidak berani melangkah maju lagi. Wajahnya penuh ketakutan. Pada saat yang sama, Gongsun Bei juga sedang mencari Qin Fei Yang. Ketika dia melihat Qin Fei Yang dan dua lainnya, dia segera berkata, kamu baru saja kembali, mengapa kamu tidak beristirahat dengan baik? Tuan Mudahau berkata, istirahat satu malam sudah cukup. Sekarang, kami berada di pavilion perdagangan di kota utara. Seseorang mencurigai bahwa kami adalah peniru identitas dan bahkan ingin menyakiti kami, jadi kami membutuhkan Anda untuk membantu kami memverifikasinya. Siapa yang berani? Gongsun Bei mengangkat alisnya. Tuan Mudahau memutar kristal gambar itu dan mengarahkannya ke Fu Anshan dan Wei Yan. Salam, Tuan Gongsun. Keduanya buru-buru membungkuh. Gongsun Bei berkata, kamu berani menyerang mereka. Kamu cukup berani. Tubuh Tua Fu Anshan tiba-tiba bergetar, dan dia buru-buru berkata, Tuan Gongsun, ini adalah kesalahpahaman. Biar saya jelaskan. Oke, saya ingin melihat bagaimana Anda menjelaskannya. Kata Gongsun Bei, matanya berkedip dingin. Karena rumor itu. Rumornya, leluhurmu telah meninggal di Qinghai. Sekarang dia tiba-tiba muncul di hadapanku, aku pasti akan curiga. Kata Fu Anshan. Itu benar. Gongsun Bei menganggup dan kemudian mendengus dingin. Untungnya, kamu tidak membuat kesalahan besar. Jika tidak, meskipun kamu memiliki sepuluh kepala, itu tidak akan cukup untuk membunuhmu. Ya ya ya. Fu Anshan menganggup berulang kali, dahinya sudah basah oleh keringat dingin. Tuan Mudahau mencibir, memutar kristal gambar itu, memandang Gongsun Bei, dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih. Gongsun Bei memutar matanya ke arahnya, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, Jika kamu sudah selesai, datanglah ke Oracle Hall untuk menemuiku. Aula Oracle. Qin Fei Yang sedikit terkejut, dan seberkas cahaya melintas di kedalaman matanya. Dia menganggup dan berkata, Oke. 1059. Setelah mematikan kristal gambar, Qin Fei Yang dan dua lainnya terdiam saat mereka memandang Fu Anshan dengan tenang. Fu Anshan menjadi semakin bersalah dan gugup. Suasana di ruang belajar juga sangat husuk. Celepuk. Akhirnya, Fu Anshan tidak dapat menahan tekanan dan berlutut di tanah dan memohon, Tuan Mudahau, Nona Yuer, Tuan Mudamu, saya buta sebelumnya. Saya harap kalian bertiga bisa murah hati dan tidak bertengkar dengan saya. Tuan Mudahau mencibir, Anda adalah manajer pavilion transaksi. Saya bahkan mendengar bahwa Anda akan mewarisi posisi wakil master pavilion. Bagaimana kami berani bertengkar dengan Anda? Tatapan Fu Anshan bergetar saat dia buru-buru tersenyum patuh, Tuan Mudahau, Apakah kamu tidak menyanjungku? Hah. Tuan Mudahau mendengus dingin dan berkata, Bagus jika Anda mengetahuinya. Belum lagi seorang manajer kecil, bahkan jika Anda mewarisi posisi wakil master pavilion, Anda harus dengan patuh berbaring di depan saya. Ya ya ya. Fu Anshan menganggup berulang kali. Tuan Mudahau tersenyum menghina dan menoleh ke arah Qin Fei Yang, seolah bertanya, Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Aku sudah membawamu ke sini, tapi kamu masih belum tahu harus berbuat apa. Kamu benar-benar hebat. Qin Fei Yang memutar matanya. Saya tidak tahu bagaimana memulainya. Tuan Mudahau tersenyum malu. Qin Fei Yang terdiam dan mengirimkan transmisi suara, Bawakan Fu Han. Fu Han. Tuan Mudahau tertegun sejenak sebelum pandangan kesadaran muncul di matanya. Dia tertawa diam-diam dan berkata, Dimengerti. Kemudian, dia memandang Fu Anshan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya mendengar bahwa Anda memiliki seseorang bernama Fu Han di bawah Anda. Fu Anshan panik dan menganggup. Memang. Tuan Mudahau berkata, Lalu di mana dia sekarang? Biarkan dia datang dan menemuiku. Jantung Fu Anshan berdetak kencang saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Bukankah dia bawahanmu? Tuan Mudahau mencibir. Dia bawahanku, Tapi aku tidak pernah membatasi kebebasannya, Jadi dia biasanya berkeliaran di luar. Fu Anshan buru-buru menjelaskan. Apakah begitu? Tuan Mudahau tersenyum main-main. Sangat. Fu Anshan menganggup dan bersumpah. Menurutku kamulah yang tidak dapat menemukannya sekarang. Biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Tuan Mudahau mengeluarkan kristal gambar. Cahaya berkedip-kedip dan sebuah gambar muncul di kehampaan. Layar memperlihatkan adegan pengakuan Fu Han. Bajingan terkutuk, Kamu benar-benar mengkhianatiku. Melihat pemandangan itu dan mendengarkan pengakuan Fu Han, Wajah Fu Anshan muram dan hatinya menjadi gila. Sesaat kemudian, Tuan Mudahau menyimpan kristal itu, Tersenyum dan bertanya, Katakan padaku, Penjelasan seperti apa yang ingin kamu berikan. Tuan Muda, Saya tidak bersalah. Fu Anshan segera berseru. Buktinya tidak bisa dibantah, Dan Anda masih mengaku tidak bersalah. Tuan Mudahau tidak bisa menahan perasaan marah. Kinfei yang diam-diam berkata, Jangan terburu-buru, Mari kita dengarkan bagaimana dia akan berdebat dulu. Tuan Mudahau memandangnya dengan curiga. Kemudian, Dia memandang Fu Anshan dan mencibir, Kalau begitu katakan padaku, Bagaimana aku salah menuduhmu? Aku bersumpah aku tidak pernah meminta Fu Han untuk menyakitimu. Aku tidak punya nyali untuk melakukannya. Menurutku, Pasti Fu Han yang pergi ke belakangku dan ditangkap olehmu. Untuk bertahan hidup, Dia menjebaku. Tolong selidiki dengan jelas, Tuan Muda. Wajah Fu Anshan polos dan sedih. Tak perlu dikatakan lagi, Dia benar-benar bertindak seperti korban. Betapa tak tahu malunya. Tuan Mudahau mengutuk secara diam-diam. Penjahat seperti dia sudah lama kehilangan mukanya. Kenapa dia peduli? Kinfei yang mencibir. Tuan Mudahau mengangkat alisnya dan berkata melalui transmisi suara, Kalau begitu, Jika dia menolak mengakuinya, Bukankah kita tidak bisa melakukan apapun padanya? Bisa dibilang begitu. Namun, Meski dia menolak mengakuinya, Ketika masalah ini terungkap, Dia akan dikutuk selamanya. Kata Kinfei yang. Misalnya, Tuan Mudahau bertanya secara diam-diam. Kinfei yang berkata, Misalnya, Dia akan kehilangan posisinya sebagai manajer pavilion perdagangan, Atau menghadapi interogasi ayahmu, Jadi kamu dapat menggunakan aspek ini untuk memaksanya tunduk. Dipahami. Mata Tuan Mudahau berbinar, Dan dia memandang Fu Anshan dan berkata, Bahkan jika kamu dia niaya, Bagaimanapun juga Fu Han adalah bawahanmu. Menurutmu apa yang akan dilakukan ayahku kepadamu Jika aku melaporkan masalah ini kepadanya? Tubuh Fu Anshan bergetar, Dan wajah lamanya penuh kepanikan. Tapi dia merenung dalam hatinya. Menurut kata-kata Tuan Mudahau, Sepertinya dia belum memberitahu kepala Master Pagoda. Apakah ini berarti masih ada ruang untuk negosiasi? Memikirkan hal ini. Jantungnya berdetak kencang. Dia menatap Tuan Mudahau dengan curiga Dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Apa yang Tuan Mudahau ingin saya lakukan? Kamu cukup sadar. Tuan Mudahau tertawa. Meskipun aku tidak kuat, Aku tidak bodoh. Setelah kejadian sebesar itu terjadi, Tuan Mudahau tidak segera melaporkannya Kepala Ketua Pagoda. Anda pasti ingin saya melakukan sesuatu untuk Anda. Tuan Mudahau, Silakan memberitahu saya. Selama itu masih dalam kemampuan saya, Saya akan melakukan apapun. Fu Anshan bersumpah dengan sungguh-sungguh, Wajahnya penuh sanjungan. Itulah yang kamu katakan. Saya ingin tahu, Apa hubungan Anda dengan suku Divine Piton? Kata Tuan Mudahau. Fu Anshan diam-diam terkejut dan bertanya dengan tenang, Mengapa Anda bertanya, Tuan Mudahau? Tuan Mudahau berkata, Fu Han memberitahuku bahwa kamu berkolusi Dengan suku Divine Piton. Dia juga memfitnahku. Mungkin dia berkolusi dengan suku Divine Piton. Tuan Mudahau, Jangan tertipu oleh kebohongannya. Fu Anshan berteriak. Tuan Mudahau tidak bisa menahan amarahnya. Singkatnya, Lelaki tua ini tidak akan mengakuinya Meskipun dia dipukuli sampai mati. Mata Qin Fei yang berbinar, Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, Ayo pergi. Pergi. Tuan Mudahau memandangnya dengan curiga. Jika dia pergi begitu saja, Bukankah perjalanan ini akan sia-sia? Kupikir kamu sangat cakep, Tapi ternyata kamu biasa-biasa saja. Wang Yuer mau tidak mau mengejeknya secara diam-diam. Qin Fei yang tersenyum tipis, Membuka pintu teleportasi tanpa mengucapkan sepatah katapun, Dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Wang Yuer dan Tuan Mudahau hanya bisa mengikuti tanpa daya. Saat berikutnya, Ketiganya muncul di langit di atas Kam Heart Lake. Tuan Mudahau mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, Apa yang kamu pikirkan? Jangan khawatir. Pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Sudut mulut Qin Fei yang terangkat, Dia membuka pintu teleportasi lain, Dan tertawa, Pegang aku. Tuan Mudahau dan Wang Yu saling memandang, Mata mereka dipenuhi kebingungan, Tetapi mereka juga mengangkat tangan dan meraih bahu Qin Fei yang. Qin Fei yang segera mengaktifkan seni penyembunyian Dan membawa mereka berdua ke pintu teleportasi. Di saat berikutnya, Mereka sekali lagi turun ke ruang kerja Fu Anshan. Hmm. Tuan Mudahau dan Wang Yu saling berpandangan. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Qin Fei yang mengirimkan transmisi suara, Jangan bersuara, Tonton saja dengan tenang. Keduanya menganggup dan menatap Fu Anshan dalam diam. Fu Anshan sudah berdiri, Dan duduk di samping meja, Matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Wei Yan, Yang berada di samping, Merenung sejenak, Lalu berjalan di belakang Fu Anshan. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia berbisik, Tuan, apakah Anda ingin saya membantu Anda membungkamnya? Diam. Ekspresi Fu Anshan berubah saat dia buru-buru berteriak. Wei Yan menciutkan lehernya karena ketakutan. Mendesah. Fu Anshan memandang Wei Yan dan menghela nafas, Wei Yan, Aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri, Tetapi mereka semua memiliki status yang luar biasa, Dan bukanlah orang yang dapat kamu sentuh. Wei Yan berkata, Kalau begitu, Apakah kita akan diancam oleh mereka seperti ini? Apalagi. Jika mereka tidak berada di kota ilahi, Saya masih berani bertaruh. Bagaimanapun, Kaisar berada jauh. Tetapi sekarang, Mereka berada tepat di bawah pengawasan kepala Master Pagoda. Apakah saya berani melakukan itu? Jadi, Kamu harus ingat untuk tidak bertindak sembarangan, Jangan sampai kamu mencari wall dan kembali dicukur. Pada saat itu, Satu-satunya yang tidak beruntung adalah kamu dan aku. Kata Fu Anshan. Bagi guru, Saya tidak takut mati. Saya pasti tidak akan seperti Fu Han dan mengkhianati Anda, Tuan. Tuan, Biarkan orang rendahan ini yang melakukannya. Wei Yan berlutut di depan Fu Anshan, Bersumpah akan mati. Melihat orang setia di depannya, Fu Anshan merasa bersyukur, Dan melambaikan tangannya, Jangan bahas masalah ini lagi, Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Bangun. Mendengar itu, Wei Yan menundukkan kepalanya dengan sedih, Dan berkata dengan sedih, Apakah guru menganggap saya tidak cukup kuat? Kamu salah paham. Orang tua ini tidak ingin kamu membuang nyawamu. Lagi pula, Terlalu sulit untuk menemukan bawahan yang setia sekarang. Fu Anshan tertawa. Wei Yan meneteskan air mata, Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Terima kasih atas penghargaan Anda, Guru, Orang rendahan ini pasti akan siap membantu Anda di masa depan, Sampai kematian saya. Bagus, Bagus, Bagus. Cepat bangun. Fu Anshan menganggupkan kepalanya dan tertawa, Dan bahkan secara pribadi membantu Wei Yan berdiri. Berikutnya, Wei Yan berdiri dengan hormat di belakang Fu Anshan. Fu Anshan bersandar di kursinya, Mengusap keningnya dengan ekspresi tertekan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wei Yan berkata dengan suara rendah, Guru, Ada yang ingin saya tanyakan, Tetapi saya tidak tahu apakah itu pantas. Tanyakan saja. Fu Anshan berkata tanpa daya. Wei Yan berkata, Baru saja, Bangsawan mudahau mengatakan bahwa kamu berkolusi dengan suku Divine Python, Apakah itu benar? Hmm. Fu Anshan segera mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Wei Yan, Matanya sangat dingin. Tubuh Wei Yan bergetar, Dia dengan cemas berlutut di tanah, Dan memohon, Orang rendahan ini berbicara tanpa alasan, Tolong selamatkan hidupku. Fu Anshan menunduk dan menatapnya, Ekspresinya tidak yakin. Mendesah. Tiba-tiba. Dia menghela nafas pelan dan tertawa, Wei Yan, Meskipun kamu sudah lama tidak bersama lelaki tua ini, Lelaki tua ini telah melihat kesetiaanmu kepada lelaki tua ini. Wei Yan tidak berani bersuara, Dia sangat takut. Fu Anshan merenung sejenak, Dan berkata, Sebenarnya, Masalah ini sudah terlalu lama tersimpan di hati lelaki tua ini. Orang tua ini juga ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara, Tetapi saya tidak dapat menemukan siapapun yang benar-benar dapat saya ajak bicara. Percaya. Namun, Kamu harus berjanji pada orang tua ini bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan orang ketiga mengetahuinya. Wei Yan sangat gembira, Dan segera menepuk dadanya, Berkata, Jangan khawatir, Tuan, Orang rendahan ini pasti akan tutup mulut. Fu Anshan mengangguk. Pada saat yang sama, Mata Qin Fei yang berbinar dan berkata kepada bangsawan muda Hao, Cepat keluarkan kristal gambar itu dan rekamlah. Bangsawan muda Hao terkejut, Dan buru-buru mengeluarkan kristal gambar itu. Pintu ruang belajar sangat sunyi. Fu Anshan sepertinya tenggelam dalam ingatannya, Dan tidak berbicara lama. Sekitar seratus napas berlalu. Dia melirik ke arah Wei Yan, Dan akhirnya membuka mulutnya, Lalu berkata, Seperti yang dikatakan bangsawan muda Hao, Lelaki tua ini memang ada hubungannya dengan pemimpin suku Piton Suci, Tapi ini bukan kolusi, Ini pemerasan. Pemerasan. Wei Yan berkata dengan heran, Apakah Anda memeras mereka, Atau mereka memeras Anda? Tentu saja orang tua inilah yang memerasnya. 1060. Kau memerasnya. Wei Yan kaget. Saya hanya pengurus kecil di pavilion perdagangan. Saya bisa memeras pemimpin suku super. Anda pasti terkejut. Fu Anshan tertawa. Wei Yan mengangguk. Tapi itulah kenyataannya, Karena aku memiliki kelemahan fatal sebagai pemimpin suku Divine Piton. Kata Fu Anshan. Kelemahan apa? Wei Yan terkejut. Fu Anshan berkata sambil tersenyum sinis, Dia membunuh saudaranya sendiri, Pei Chang Feng. Apa? Mendengar ini, Wei Yan kaget. Tuan Mudahao dan Wang Yuer juga terkejut. Mereka tidak menyangka akan mendengar rahasia ini. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang juga terkejut. Dia telah memikirkan segala macam kemungkinan, Tetapi dia tidak pernah memikirkan hal ini. Dengan cara ini, Fu Anshan harus mengetahui penyebab kematian Pei Chang Feng. Saat itu, Untuk merebut posisi pemimpin suku Divine Piton, Pemimpin saat ini menipu Pei Chang Feng ke sembilan wilayah, Memasang jebakan, Dan membunuh Pei Chang Feng. Pada saat kejadian, Saya kebetulan sedang mencari beberapa tanaman obat langka di sembilan wilayah. Saya menyaksikan keseluruhan prosesnya dengan mata kepala sendiri dan mencatatnya. Sejak itu, Saya memerasnya dengan video ini dan mendapat banyak keuntungan. Sedangkan pemimpin itu, Dia telah mengirim orang untuk membunuhku beberapa kali demi menghancurkan video ini. Namun, Dia terlalu meremehkan orang tua ini. Setiap kali, Orang-orang yang dia kirim semuanya dibunuh oleh orang tua ini. Fu Anshan berkata sambil tersenyum sinis. Jadi begitu. Wei Yan tiba-tiba mengerti dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Saya cukup beruntung bisa bertemu dengan pemimpin ini beberapa kali, Tapi saya benar-benar tidak menyangka dia menjadi orang seperti itu. Fu Anshan berkata, Ini disebut sok suci. Wei Yan menganggup dan bertanya, Apakah dia punya kaki tangan? Ya. Wanitanya, Yang merupakan imam besar suku Divine Piton saat ini, Dan orang kepercayaannya, Pengurus sebelumnya dari suku Divine Piton, Kata Fu Anshan. Bahkan imam besar pun terlibat. Qin Fei Yang tercengang. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Saya benar-benar tidak menyangka ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Tuan mudahal tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, Saudaramu, Sudah waktunya, kan? Tunggu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Pria bernama Wei Yan juga kaget hingga butuh beberapa saat untuk pulih. Setelah pulih, Dia bertanya dengan heran, Tuanku, Kematian Shen Fei Yun dan Li He tidak ada hubungannya dengan Anda, bukan? Tatapan Fu Anshan berubah dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, Ya, akulah yang meminta suku Divine Piton untuk membunuh mereka karena mereka semua pantas mati. Pupil mata Wei Yan mengerut, Dan dia berkata sambil tersenyum tersanjung, Yang rendahan ini mengagumi metode Tuanku. Yang rendahan ini tidak mengikuti orang yang salah. Bekerja keraslah untuk orang tua ini, Dan orang tua ini akan menjamin bahwa kamu akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Wei Yan menganggup dengan hormat. Fu Anshan berkata, Orang tua ini telah memberitahumu hal-hal ini, Yang berarti aku sepenuhnya mempercayaimu. Sekarang, Kamu akan pergi ke suku Divine Piton atas namaku. Untuk apa? Wei Yan curiga. Fu Anshan berkata, Beritahu pemimpin suku Piton suci bahwa leluhurmu dan dua orang lainnya akan menyelidiki mereka. Juga, Mintalah 500 miliar koin emas kepadanya. 500 miliar? Bukankah itu terlalu banyak? Wei Yan kaget. Terlalu banyak. Dibandingkan dia membunuh Pei Chang Feng, Ini bukan apa-apa. Fu Anshan mencibir. Kamu benar. Wei Yan menganggup. Tamak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, Menoleh ke arah Wang Yuer dan Wei Yan, Dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, Sudah waktunya kita memberinya pelajaran. Tuan Mudahau menyingkirkan image kristal dengan seringai di wajahnya. Dong. Saat ini, Ada ketukan di pintu. Hmm. Orang-orang di ruangan itu melihat ke pintu. Fu Anshan mengatur emosinya, Duduk di meja, Dan berkata, Masuk. Berderak. Pintu terbuka. Seorang pria kekar dengan setelan ketat masuk. Melihat pria kekar itu, Wajah Fu Anshan berubah. Dia bergegas menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, Apa yang membawamu ke sini, Kak Mo? Ada sedikit sanjungan dalam nada bicaranya. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, Saudara Fu, Saya tidak datang ke sini tanpa alasan. Saudaramu, Jika ada yang ingin kamu katakan, Selama orang tua ini bisa melakukannya, Aku akan melakukannya. Fu Anshan terkekeh. Pria kekar itu melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Kali ini, Saya datang ke sini bukan karena ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Tetapi karena ada kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kabar baik apa? Fu Anshan curiga. Belum lama ini, Master Pavilion dan Wakil Master Pavilion telah memutuskan Wakil Master Pavilion berikutnya. Orang ini adalah kamu. Kata pria kekar itu. Apa? Wajah Fu Anshan membeku, Dan buru-buru berkata, Saudaramu, Saya orang yang pemalu, Jangan bercanda. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Kata pria kekar itu. Fu Anshan memandang pria kekar itu dengan serius, Dan sepertinya tidak bercanda, Dan bertanya, Apakah memang ada hal seperti itu? Sangat. Pria kekar itu mengangguk. Haha. Fu Anshan tidak bisa menahan tawa. Bukankah kebahagiaan ini datangnya terlalu cepat? Selamat, Tuanku, Selamat Tuanku. Wei Yan, Yang berada di sampingnya, Mau tak mau menjadi linglung sejenak. Kemudian, Dia gemetar dan buru-buru membungku untuk memberi selamat. Haha. Fu Anshan tertawa keras. Pria kekar itu juga menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudara Fu, Kamu dapat dianggap telah meningkat pesat sekarang, Tolong jaga aku di masa depan. Tidak tidak tidak. Bahkan jika lelaki tua ini menjadi wakil ketua pavilion, Aku tidak bisa dibandingkan denganmu, Saudaramu. Orang yang seharusnya menjagamu adalah orang tua ini. Fu Anshan buru-buru melambaikan tangannya dengan sopan. Haha. Kalau begitu, Mari kita saling menjaga. Pria kekar itu tertawa. Ya, 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 Jaga satu sama lain. Kak Mo, Ayo, silakan duduk. Wei Yan, Siapkan sepoci teh terbaik. Lelaki tua ini ingin menghibur kakak Mo dengan baik. Kata Fu Anshan. Tidak perlu, Aku masih harus kembali dan melapor. Jika aku punya waktu di masa depan, Aku akan perlahan menemani kakak Fu untuk minum-minum. Selain itu, Upacara suksesi Anda akan ditetapkan dua bulan kemudian. Saya akan memberitahu Anda saat itu juga. Kata pria kekar itu. Baiklah, Terima kasih, Kakak Mo. Fu Anshan mengangguk. Kalau begitu aku pamit dulu. Kata pria kekar itu. Fu Anshan menangkupkan tangannya dan tersenyum, Hati-hati, Aku tidak akan mengirimmu pergi. Setelah pria kekar itu pergi, Fu Anshan tertawa lagi, Meraih bahu Wei Yan, Dan berkata dengan penuh semangat, Apakah kamu mendengar itu? Orang tua ini sudah menjadi wakil Master Pavilion berikutnya, Orang tua ini akan kembali lagi. Kebahagiaan yang tiba-tiba ini hampir membuatnya berbicara tidak jelas. Aku dengar, Aku dengar, Aku turut berbahagia untukmu, Tuhan, Dan seperti kata pepatah, Surga tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Kata Wei Yan. Ya, 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 Surga tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Selama kamu mau bekerja keras, Cepat atau lambat kamu akan mendapat imbalan. Fu Anshan tertawa. Momong-momong, Tuhan, Siapa orang itu tadi? Bahkan kamu begitu sopan padanya. Wei Yan curiga. Fu Anshan berkata, Namanya Mo Yi Zen, Salah satu orang kepercayaan Master Pavilion, Bagaimana mungkin orang tua ini tidak bersikap sopan. Jadi statusnya sangat tinggi. Wei Yan kaget. Setelah Fu Anshan tenang, Dia berkata sambil tersenyum, Baiklah, Cepat pergi ke suku Divine Piton, Dan sampaikan berita ini kepada pemimpin suku Divine Piton, Maka dia akan semakin takut padaku. Oke. Wei Yan menganggup dan berbalik untuk keluar. Ayo pergi juga. Mata Qin Fei yang berkilat, Dan dia diam-diam meninggalkan ruangan bersama Tuan Muda Hao dan dua lainnya, Mengikuti di belakang Wei Yan. Kamu adalah Yan Wei. Melihat punggung Wei Yan, Qin Fei yang bertanya melalui transmisi suara rahasia tanpa mengedipkan mata. Qin Fei yang. Semangat Wei Yan terangkat, Dan dia dengan cepat mengamati sekeliling. Jelas sekali, Itu adalah Yan Wei. Setelah memastikan identitas Yan Wei, Qin Fei yang berkata, Jangan lihat, Langsung saja. Yan Wei gemetar, Mengalihkan pandangannya, Dan berjalan menyusuri koridor, Berpikir, Dimana kamu sekarang? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Aku mengaktifkan seni penyembunyian, Hanya aku yang bisa melihatmu. Kata Qin Fei yang. Yan Wei berkata, Kalau begitu, Kamu sudah berada di ruang kerja selama ini. Itu benar. Saya mendengar percakapan Anda dengan Fu Anshan, Dan saya juga merekamnya. Kali ini, Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, Dan mengeluarkan semua rahasia dari hatinya. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Ini semua berkatmu, Jika kamu dan Tuan Mudahau tidak tiba-tiba datang Untuk mengintrogasi Fu Anshan, Aku tidak akan punya kesempatan untuk berbicara. Yan Wei tertawa. Qin Fei yang tersenyum tipis, Dan berkata, Jangan umumkan masalah ini dulu, Biarkan Fu Anshan bahagia untuk sementara, Kamu terus mengikutinya. Oke. Itu tidak benar, Bagaimana kamu tahu aku Yan Wei? Aku ingat terakhir kali aku mengirimimu pesan, Aku tidak menggunakan wajah ini. Yan Wei curiga. Wei Yan, Yan Wei, Nama yang mudah sekali, Jika aku masih tidak bisa menebaknya, Bukankah aku bodoh? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Haha, Sebenarnya aku sengaja melakukannya, Hanya untuk memudahkanmu memastikan identitasku. Yan Wei tertawa diam-diam. Qin Fei yang mengirimkan transmisi suara, Baiklah. Kamu pergi ke Suku Divine Python dulu. Saya mungkin pergi ke sana nanti. Oke. Setelah Yan Wei selesai berbicara, Dia segera pergi. Selama seluruh proses, Tuan Mudahau dan Wang Yuer di sebelah mereka tidak menyadari bahwa Qin Fei yang dan Yan Wei sedang berbicara diam-diam. Qin Fei yang juga menemukan tempat sepi, Membuka portal, Dan membawa Tuan Mudahau dan Wang Yuer kembali ke danau menenangkan. Saudaramu, Apa maksudmu dengan ini? Karena kamu sudah mengetahui segalanya, Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu padanya? Tuan Mudahau segera bertanya dengan curiga. Qin Fei yang tertawa dan berkata, Pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Semakin tinggi kamu mendaki, Semakin sakit rasanya jatuh, Aku ingin membuatnya sedih. Hmm. Tuan Mudahau menjadi semakin bingung. Wang Yuer memandang Qin Fei yang dan berkata dengan cemberut, Apakah Anda akan mengekspos Fu Anshian pada upacara pewarisan posisi Wakil Master Pavilion? Qin Fei yang terkejut dan berkata dengan bercanda, Anda bahkan dapat menebak apa yang saya pikirkan, Sepertinya kita menjadi semakin diam-diam. Enyah. Pembuluh darah di dahi Wang Yuu tiba-tiba menonjol. Siapa yang diam-diam memahamimu? Jangan menyanjung dirimu sendiri. Mendengar kata-kata Wang Yuer, Mata Tuan Mudahau berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Kalian berdua sangat jahat. Mengekspos dia di upacara lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Sepertinya kamulah yang paling banyak tertawa, kan? Qin Fei yang memutar matanya ke arah Tuan Mudahau dan berkata, Karena saya telah membantu Anda, Saya harus melakukan urusan saya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!